Sejak konfrontasi dimulai, Wang Chen tentu saja tidak akan mundur. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Yao Wang Men tidaklah sederhana? Lin Zhan telah memberitahu Wang Chen hal ini sebelumnya. Jika dia benar-benar takut, apakah Wang Chen masih memilih untuk bergerak? Karena dia sudah bergerak, dia tidak akan takut. Melihat tatapan acu-ta'acu Wang Chen, keluarga Bai menghela nafas. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Baiklah, kompetisi pemeringkatan sekte akan dimulai dalam dua hari. Ayo langsung ke keluarga San. Setelah merenung sejenak, seorang pria parubaya dari keluarga Bai berkata kepada semua orang. Keluarga Sing Yue kami tidak sedang terburu-buru. Kami akan membicarakannya besok. Kalian pergi dulu. Begitu pria parubaya dari keluarga Bai selesai berbicara, Yue Yan berkata perlahan. Aku akan pergi ke keluarga San bersama keluarga Sing Yue. Wang Chen berkata setelah merenung sejenak. Di satu sisi, hubungan antara Wang Chen dan keluarga San benar-benar sedikit buruk. Bukankah akan menimbulkan masalah jika mereka pergi sekarang? Di sisi lain, Wang Chen masih harus mencari Kuang Ren dan orang lain yang datang ke War City terlebih dahulu. Setelah bertemu mereka, mereka akan pergi ke keluarga San bersama. Mendengar perkataan keluarga Sing Yue dan Wang Chen, pria parubaya dari keluarga Bai sedikit mengernyit, lalu tersenyum pahit dan mengangguk setuju. Mereka tahu bahwa keluarga Sing Yue tidak suka pergi ke sana sepagi ini. Tapi bagaimana dengan Wang Chen? Semua orang tahu tentang hubungannya dengan keluarga San. Belum lagi hal lainnya. Kembali ke dunia rahasia keluarga Bai, Wang Chen telah membunuh dua generasi muda terbaik keluarga Bai. Itu saja sudah cukup menjadi dendam. Dapat dimengerti kalau dia tidak pergi. Dalam hal ini, keluarga Bai tidak meminta apapun. Karena itu, keluarga Bai memimpin dan pergi ke keluarga San, sementara Wang Chen dan keluarga Sing Yue tetap di tempat mereka berada. Nak, keluarga Wang Mu telah tiba di kota perang. Sekarang, mereka bersama sekelompok orang tua dari sekolah Sing Chen. Ayo pergi dan lihat. Sumpah bulan diucapkan kepada Wang Chen setelah keluarga Bai pergi. Di bawah pimpinan Yue Yan, kelompok itu segera tiba di sebuah rumah kuno dan terpencil di kota perang. Ini adalah markas sekolah Sing Chen di kota perang. Ketika Wang Chen tiba, sekolah Sing Chen dan keluarga Wang sudah ada di sana. Bos, kamu akhirnya datang. Melihat Wang Chen muncul, orang gila mau tidak mau datang ke sisi Wang Chen dan berkata dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, Wang Yan dan yang lainnya dengan cepat berkumpul. Pada saat yang sama, Wang Chen terkejut saat mengetahui bahwa pemimpin sekte sekolah Sing Chen perbatasan utara, Tai Yun Song, juga muncul di sini. Seolah merasakan tatapan heran Wang Chen, Tai Yun Song tersenyum, sekarang, saatnya sekolah Sing Chen kembali ke benua tengah. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa sekolah Sing Chen dan sekte bintang bulan akan bergabung kembali. Saya hanyalah seorang penatua sekolah Sing Chen. Wah, sekarang kamu juga salah satu tetua sekolah Sing Chen. Mulai sekarang, kita akan menjadi rekan. Melihat Wang Chen hendak memberi hormat, Tai Yun Song berkata dengan perasaan campur aduk. Melihat Wang Chen di depannya, hati Tai Yun Song dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Tentu saja ada juga rasa bangga. Wang Chen adalah seorang jenius dari perbatasan utara mereka. Mengingat kembali beberapa tahun yang lalu, Wang Chen hanyalah seorang murid sekte luar dari sekolah Sing Chen, dan seorang murid sekte luar dengan kekuatan rendah pada saat itu. Siapa yang mengira bahwa beberapa tahun kemudian, Wang Chen akan menjadi eksistensi yang setara dengannya? Faktanya, kekuatannya bahkan lebih kuat. Seorang suci bela diri, di seluruh sekolah Sing Chen, hanya ada empat Marsial Saint sekarang, dan Wang Chen adalah salah satunya. Rasanya seperti mimpi. Siapa sangka para pemuda zaman dulu mampu mencapai apa yang dimilikinya saat ini? Sekarang, Wang Chen, yang telah menjadi orang suci bela diri, telah menjadi penatua sekolah Sing Chen ke-19. Selain itu, menurut peringkatnya, Wang Chen akan menjadi penatua pertama. Posisi gemilang ini adalah sesuatu yang bahkan membuat Tai Yun Song merasa rendah diri. Mendengar perkataan Tai Yun Song, Wang Chen terdiam, lalu dia tersenyum pahit. Lompatan dalam beberapa tahun terakhir juga membuat Wang Chen menghela nafas. Selain Tai Yun Song, ada juga dua tetua pelindung sekolah Sing Chen lainnya di aula saat ini. Mereka adalah pelindung kiri dan kanan, yang posisinya berada di urutan kedua setelah pemimpin sekte, dan mereka memimpin 72 pelindung sekte tersebut. Dua lainnya dari empat Marsial Saint dari sekolah Sing Chen. Dia tidak menyangka mereka akan datang juga. Tampaknya kali ini, sekolah Sing Chen bertekad untuk menang. Benar? Nak, ku dengar Grandmaster Ling Yu akan kembali. Kamu. Setelah menyapa semua orang, Tai Yun Song dan kedua tetua pelindung buru-buru bertanya pada Wang Chen. Setengah bulan yang lalu, mereka telah menerima jawaban dari pemimpin sekte. Kali ini, di keluarga Sing Yue, Wang Chen berkata bahwa Grandmaster Ling Yu akan kembali. Hal ini menyebabkan seluruh sekolah Sing Chen menjadi gempar. Guru besar Ling Yu. Ini adalah kekuatan mutlak dari sekolah Sing Chen seribu tahun yang lalu. Dia adalah seorang jenius yang telah membawa sekolah Sing Chen menuju kejayaan. Dia telah jatuh seribu tahun yang lalu. Tapi sekarang, dia bisa kembali lagi. Apa yang sedang terjadi, sungguh luar biasa, dan membawa dampak yang tak terbayangkan. Benar, Grandmaster Ling Yu akan kembali. Mendengar pertanyaan gugup Tai Yun Song, hati Wang Chen dipenuhi dengan kepahlawanan, dan dia buru-buru berkata. Benar-benar. Mendengar konfirmasi Wang Chen, Tai Yun Song dan kedua tetua pelindung langsung bersemangat. Jika leluhur Ling Yu kembali, kemuliaan sekolah Sing Chen pasti akan muncul kembali. Nak, di mana Grandmaster? Memikirkan hal ini, Tai Yun Song buru-buru bertanya dengan cemas. Grandmaster Ling Yu akan kembali malam ini. Dia telah merekonstruksi tubuh emasnya. Besok, kita bisa menemuinya. Wang Chen berkata dengan sedikit antisipasi. Benar, Ling Yu akan kembali malam ini. Ling Yu bukan satu-satunya yang kembali. Lin Zhan juga akan kembali. Ini terjadi tiga hari yang lalu, yang juga merupakan hari kelima belas setelah Ling Yu dan Lin Zhan merekonstruksi tubuh emas mereka. Wang Chen menerima transmisi suara Ling Yu. Tubuh emas Ling Yu dan Lin Zhan telah direkonstruksi dalam waktu lima belas hari dengan bahan dan sumber daya yang memadai. Dalam tiga hari ini, mereka akan melakukan peleburan terakhir jiwa ilahi mereka. Malam ini, adalah waktu kepulangan mereka. Kembalinya mereka berdua pasti akan menyebabkan perubahan besar, dan akan menimbulkan keributan besar. Ini juga alasan mengapa Wang Chen tidak mengikuti keluarga Bai ke keluargasan. Karena Wang Chen perlu mencari tempat yang cocok bagi mereka berdua untuk kembali. Jika tidak, kembalinya mereka berdua pasti akan membawa dampak yang sangat besar. Mereka bahkan mungkin dihalangi oleh beberapa orang. Saat ini, tidak ada ruang untuk kecelakaan apapun. Malam ini, ini sebenarnya malam ini. Mendengar perkataan Wang Chen, Tai Yun Song langsung bersemangat. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Tidak hanya Tai Yun Song, tetapi kedua sesepu penjaga juga bersemangat. Sekolah Sing Chen telah terlalu lama ditindas, dan sudah terlalu lama mengalami kemunduran. Mereka sudah terlalu lama menunggu hari ini. Setelah seribu tahun dormansi, setelah seribu tahun menderita demi mendapatkan keberanian. Sekarang, sekolah Sing Chen akhirnya akan kembali. Namun, mereka masih memiliki empat sein marsial artis. Meski begitu, susunan keempat marsial sein ini tidak bisa diremehkan. Dibandingkan dengan sekte biasa, sekolah Sing Chen memiliki kualifikasi untuk menantang mereka. Namun, dibandingkan dengan beberapa sekte yang sangat kaya dan berkuasa, sekolah Sing Chen masih jauh. Jika seseorang bersikeras untuk membandingkan kekuatan sekolah Sing Chen saat ini, mungkin itu hanya bisa setara dengan sekte seperti Yao Wang Men atau Sekte Seribu Fantasi. Itu masih terlalu jauh dari kejayaan mereka sebelumnya. Saat itu, sekolah Sing Chen adalah sekte nomor satu di benua Tian Suan. Sekarang, sulit bagi mereka untuk masuk lima besar dari sembilan prefektur manapun. Melihat keseluruhan sembilan prefektur, barisan empat marsial sein mereka hanya bisa masuk lima puluh besar. Jika mereka ingin kembali ke kejayaan mereka sebelumnya, atau bahkan menjadi salah satu dari sepuluh sekte teratas, siapa yang tahu berapa tahun kerja keras yang harus mereka lalui? Lima puluh tahun, seratus tahun, dua ratus tahun, banyak di antara mereka yang tidak dapat menunggu selama itu. Kemunculan Wang Chen memberi mereka harapan. Namun, membiarkan Wang Chen mendukung sekolah Sing Chen sendirian itu terlalu sulit, terlalu jauh. Bahkan jika Wang Chen memiliki bakat luar biasa dan melangkah ke alam bela diri ilahi, lalu bagaimana? Sekolah Sing Chen tidak dapat dibawa kembali ke puncaknya hanya oleh satu orang, Wang Chen. Setidaknya, mereka membutuhkan dua kultifator yang lebih kuat. Sayangnya, berapa tahun mereka harus menunggu sekolah Sing Chen. Sekarang, berita kembalinya Lin Zhan memberi mereka harapan. Jika Lin Zhan bisa kembali, ditambah dengan pertumbuhan Wang Chen, sekolah Sing Chen akan segera kembali ke puncaknya. Hahaha, malam ini, leluhur tua akan kembali. Sekolah Sing Chen kita pasti akan menonjol di kompetisi besar sekte ini. Memikirkan hal ini, kedua tetua pelindung tertawa. Nak, instruksi apa yang dimiliki leluhur tua untuk kembali? Apakah ada yang perlu kita persiapkan? Tai Yun Song bertanya dengan cepat. Kami membutuhkan tempat yang tenang dan terpencil. Ketika leluhur tua kembali, akan ada badai dan kesengsaraan petir akan turun. Tidak ada yang bisa mengganggunya. Wang Chen berkata dengan cepat. Di luar kota perang, pegunungan Azure Cloud membentang puluhan ribu mil. Jauh dilubuk hati, hanya ada sedikit orang, ini adalah tempat yang paling cocok. Tetua pelindung kiri berkata dengan cepat. N, kita semua akan pergi bersama untuk melindungi leluhur tua. Pelindung kanan pun mengutarakan pendapatnya. Saat ini, sekolah Sing Chen bersatu. Keuntungan terbesar dari sekolah Sing Chen saat ini adalah persatuan. Lagi pula, mereka sudah terlalu lama tertekan, sudah terlalu lama mengalami kemunduran, dan mereka mendambakan kejayaan. Oleh karena itu, tidak ada rencana jahat di antara sekte lainnya. N, selain itu, kita perlu menyiapkan beberapa ramuan untuk leluhur tua ketika dia kembali. Wang Chen melanjutkan. Keluarga Sing Yueku sudah lama bersiap. Nak, tangkap. Sumpah bulan, yang selama ini terdiam, mendengar kata-kata Wang Chen dan mengeluarkan botol ungu. Benar, nak, aku telah menerima instruksi dari leluhur tuaku. Malam ini, Yue Ye dan aku akan pergi bersama untuk melindungi senior Ling Yu. Sumpah bulan berlanjut. Semuanya sudah siap, hanya angin timur yang hilang. Setelah beberapa diskusi, Wang Chen, dua tetua pelindung, Tai Yun Song, Sumpah bulan, dan Yue Ye, total enam orang, segera pergi ke pegunungan Azure Cloud untuk mempersiapkan kembalinya Ling Yu dan Lin San. Hari ini pasti akan menjadi hari yang luar biasa. Hari ini akan dicatat dalam sejarah benua langit yang mendalam. Hari ini akan dicatat dalam sejarah sekolah Sing Chen. 1082. Malam itu sedingin air, dan bulan keperakan menggantung tinggi di langit. Seluruh lembah diterangi cahaya perak. Sungguh pemandangan yang indah untuk disaksikan, terbungkus dalam warna putih dan terbungkus dalam bayangan hitam. Pegunungan Green Cloud adalah pegunungan terbesar di Hongsu. Itu tersebar di seluruh Hongzhou. Itu tinggi, berbahaya, dan indah, dan membuat banyak orang berhenti saat melihatnya. Sepertinya itu akan membagi seluruh Hongzhou menjadi dua. Pegunungan yang luas itu memiliki kedalaman ratusan mil dan lebarnya puluhan ribu mil. Sungguh luar biasa dan luar biasa. Di masa lalu, hanya ada sedikit orang di pegunungan Green Cloud. Di malam hari, binatang iblis akan muncul dan berkeliaran dengan bebas. Itu sangat berbahaya. Namun, malam ini, ada beberapa sosok lagi dilembah jauh di pegunungan Green Cloud. Penatua Wang, sudah hampir waktunya. Di antara beberapa sosok, orang yang berdiri paling depan bertanya dengan suara sedikit gugup. Siapa lagi yang bisa menjadi penatua Wang selain Wang Chen? Wang Chen sekarang adalah seorang penatua di sekolah Xingchen. Tidak berlebihan jika menyebutnya seperti itu. Selain itu, dia memiliki kekuatan marsial sage. Ya, sudah hampir waktunya. Setelah mendengar pertanyaan pelindung kanan, Wang Chen merenung sejenak sebelum menjawab. Begitu dia mengatakan itu, dua tetua penjaga yang berdiri di samping Wang Chen, Tai Yun Song, Yue Wu, dan Yue Ye langsung menjadi gugup. Sebuah pembangkit tenaga listrik dari seribu tahun yang lalu akan kembali dan muncul di hadapan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Menyebar. Jangan biarkan siapapun mendekat dalam jarak seratus mil. Yue Wu menginstruksikan dengan suara yang dalam. Suosh 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 suosh. Segera setelah dia selesai berbicara, serangkaian suara yang mengoyak udara terdengar. Yue Wu, Yue Ye, dua tetua penjaga, dan Tai Yun Song terbang ke lima arah berbeda. Wang Chen adalah satu-satunya yang tersisa di lapangan. Melihat bulan yang tergantung tinggi di langit, Wang Chen menyipitkan matanya. Sudah waktunya. Hahaha nak, cukup. Mundur seribu meter. Kita keluar. Seolah mendengar kata-kata Wang Chen, suara Lin Zhan dan Ling Yu datang dari lubuk hati Wang Chen. Mendengar dua suara ini, Wang Chen langsung bersemangat. Akhirnya, dia sudah lama menunggu hari ini. Lin Zhan dan Ling Yu akhirnya kembali. Mendengar suara ini, Wang Chen tidak ragu-ragu dan segera meletakkan Liontin Giok di tengah lembah. Kemudian, sesuai permintaan Lin Zhan, dia mengeluarkan inti binatang iblis yang telah dia persiapkan sebelumnya dan membentuk formasi. Sosoknya bersinar dan dia dengan cepat terbang ke kejauhan. Dalam sekejap mata, dia sudah berada ribuan mil jauhnya. Pada saat berikutnya, energi aneh muncul dari dalam lembah, seluas seribu meter. Hu hu hu. Tiba-tiba, malam yang semula tenang dipenuhi angin menderu dan awan gelap. Cahaya bulan langsung tertutupi, membuat lembah menjadi gelap gulita. Kresek. Dalam sekejap mata, awan gelap yang menakutkan telah berkumpul di atas lembah. Awan hitam terbentuk, kilat menyambar, sangat kuat. Aura kehancuran yang mengerikan itu justru membuat Wang Chen sulit bernapas. Ini jelas bukan kesengsaraan petir yang bisa ditahan oleh Wang Chen. Pada saat ini, kesengsaraan petir masih terjadi, tetapi momentumnya sudah begitu kuat, sulit untuk dibayangkan. Memikirkan hal ini, Wang Chen dengan cepat mundur seribu meter lagi. Pada saat yang sama, Yue Yan, Yue Ye, dua pelindung, dan Tae Yun Song yang berada di lima arah lainnya juga merasakan situasi di lembah dan ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka buru-buru mundur lagi. Melihat awan gelap di langit, mata semua orang dipenuhi ketakutan. Apakah ini efek yang ditimbulkan oleh pembangkit tenaga listrik? Jika kesengsaraan petir terjadi, salah satu dari mereka yang hadir bisa langsung berubah menjadi daging cincang. Senior Ling Yu akan kembali, sekolah Sing Chen kita akan bangkit. Mengambil nafas dalam-dalam, setelah terkejut, kedua pelindung dan Tae Yun Song sedikit gemetar karena kegembiraan. Mereka berdoa dalam hati-dalam hati. Kota Perang Pada saat ini, di rumah tersembunyi di kaki sekolah Sing Chen, ibu dan putrinya, Sing Ning dan Sing Ye, berdiri di halaman dan menatap ke langit. Cuaca sedang berubah, Bu, apakah senior itu akan kembali? Melihat perubahan bintang di langit, Sing Ye menunjukkan ekspresi penasaran dan menatap ibunya di sebelahnya dan bertanya. Cuaca berubah, bintang berubah, alam semesta berubah, dan dia berhasil menantang langit. Hanya saja kali ini, akan sulit baginya untuk kembali ke puncaknya dalam waktu kurang dari sepuluh tahun. Namun, kekuatan prajurit ilahi setidaknya ada. Sing Ning berkata dengan lemah setelah merenung sejenak. Kemudian, seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, kamu, tidakkah kamu ingin pergi dan melihat? Dia, ketika dia berada di puncaknya, tidak kalah dengan beberapa pembangkit tenaga listrik yang kalian semua miliki saat itu. Tidak. Menentang surga dan terlahir kembali, dia pasti jenius, tapi dalam 30 tahun, dia tidak akan bisa mengambil langkah itu. Dalam kehampaan, suara samar tiba-tiba terdengar. Apakah bibi kecil ada di sini? Mendengar suara ini, Sing Ye, yang berdiri di samping Sing Ning, dengan cepat bertanya dengan rasa ingin tahu, dan pada saat yang sama, matanya berputar. Dalam kegelapan, sesosok tubuh tampak muncul dari udara tipis, berjalan menuju Sing Ye. Gaun sutra putih itu seperti mimpi, indah, dan jauh dari dunia. Wanita yang muncul di depan Sing Ye saat ini sangat cantik sehingga Sing Ye merasa sedikit malu. Bibi kecil, kapan kamu datang? Apakah lukamu sudah sembuh? Ibu berkata bahwa ketika kamu secara paksa keluar dari pengasingan dan pergi ke perbatasan utara untuk membunuh naga banjir putih untuk menyelamatkan aku dan kakak Wang Chen, jiwa dewa kamu terluka parah. Bagaimana sekarang? Saat berikutnya, Sing Ye kembali sadar dan bersorak. Dalam sekejap, dia berlari ke depan sosok itu dan bertanya dengan cemas. Gadis Phoenix Benar sekali, orang yang muncul saat ini, bukankah dia wanita yang menyelamatkan Wang Chen ketika keluarga Dong Fang berada dalam situasi berbahaya di perbatasan utara. Wanita yang dipanggil Phoenix Maiden oleh White Flood Dragon dan Huan Wu oleh Wang Chen. Huan Wu, dia tidak menyangka dia juga akan muncul di sini. Jika Wang Chen mengetahuinya, dia pasti akan terkejut. Ternyata saat Sing Ye pertama kali bertemu Wang Chen, bibi yang mengenal Wang Chen ternyata adalah Huan Wu. Dan setelah Huan Wu meninggalkan kota dosa, dia pergi ke benua tengah dan langsung pergi ke keluarga Sing Yue untuk pulih. Tidak apa-apa, jiwaku telah pulih. Mendengar perkataan Sing Ye, Huan Wu berkata sambil tersenyum. Senyuman ini seakan mencerahkan sepanjang malam. Sayangnya, pemulihan kekuatanmu terganggu. Terakhir kali, kamu membunuh naga banjir putih dan secara paksa meningkatkan kekuatanmu. Kali ini anda menderita kerugian besar. Butuh lebih dari 30 tahun untuk memulihkan kekuatan asli anda, bukan? Sing Ning berkata sambil menghela nafas. Meski begitu, apa yang bisa kita lakukan? Kemuliaan benua langit yang mendalam sudah tidak ada lagi. Bahkan jika dia memiliki kekuatan-kekuatan Tuhan tahap awal. Cukup bagi kita untuk memantapkan diri. Penari hantu berkata dengan acuh tak acuh. Benua ini masih memiliki beberapa barang antik kuno. Meskipun sebagian besar kekuatan Tuhan sudah. Tapi, Sing Ning ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Seolah-olah dia telah mengetahui rahasia besar. Keperkasaan Tuhan. Benar sekali, mereka menyebut kekuasaan Tuhan. Ada rumor di benua langit yang mendalam bahwa kekuatan dewa tidak akan muncul dalam seribu tahun. Siapa yang mengira bahwa mereka sebenarnya akan? Ternyata rumor ribuan tahun itu semuanya salah. Dan situasi sebenarnya sebenarnya. Jika kata-kata ini didengar oleh orang luar, mereka pasti akan terkejut. Bahkan Sing Ye melebarkan matanya saat ini. Jelas sekali ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu. Huff, penduduk Gunung Sainte tidak bisa mengendalikanku. Kebetulan saya juga berencana pergi ke Gunung Sainte dalam beberapa hari. Saya yakin Ling Yu, yang kembali hari ini, akan melakukan hal yang sama. Huan Wu berkata dengan acuh tak acuh, tidak peduli sama sekali. Matanya sedikit tidak fokus. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Gunung Sainte. Mendengar perkataan Huan Wu, mata Sing Ning juga sedikit tidak fokus. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah merenung sejenak, Sing Ning menghela nafas. Kamu tidak berencana memberitahu Wang Chen. Kali ini, dia akan menghadapi banyak masalah dalam kompetisi keluarga. Dan, sepertinya ada kejadian tak terduga dengan keluarga Ryu. Keluarga Ryu. Mendengar perkataan Sing Ning, Huan Wu terdiam. Pandangan rumit muncul di matanya. Itu Yosin Yan, bukan? Lalu, sambil menghela nafas, dia melihat ke langit. Tidak ada yang bisa mempersulitnya. Kali ini, bukan hanya Ling Yu yang kembali. Kalau tidak salah, ada ahli lain yang tidak lebih lemah darinya. Dia bisa melindungi Warski. Wang Chen. Dan, jika perlu, saya tidak keberatan membantai sepuluh ribu orang. Mata Huan Wu berkilat dingin saat dia mendengus. Huan Wu, kamu. Sing Ning tersenyum pahit, ekspresi rumit di wajahnya. Setelah merenung sejenak, dia menghela nafas lagi. Warski sudah mati. Sekarang giliran Wang Chen. Dia menatap Huan Wu dalam-dalam dan berkata, saya akan ke sana untuk melihatnya. Mungkin beberapa orang tua tidak akan bisa duduk diam malam ini. Saya tidak keberatan membunuh satu atau dua dari mereka. Huan Wu berkata dengan lemah, tidak menjawab Sing Ning. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melintas dan menghilang ke udara. Namun, tidak ada yang menyadari sedikit kebingungan di mata Huan Wu saat dia pergi. Itu adalah kebingungan yang bahkan dia tidak tahu keberadaannya. Warski, Wang Chen. Dia tidak peduli lagi. Malam ini, jika ada kebutuhan, dia menginginkan Windy Men. Dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Wang Chen. Dia tidak akan membiarkan siapapun bertindak arogan di sini. Bahkan orang-orang tua itu pun tidak. Dia tahu betul bahwa orang biasa tidak akan bisa merasakan perubahan cuaca malam ini. Namun, orang-orang tua itu pasti akan merasakannya. Mereka mungkin menghentikan kembalinya Ling Yu. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diizinkan oleh Huan Wu. Siapapun yang berani menyakiti Wang Chen atau merusak rencana Wang Chen adalah musuhnya. Dia tidak keberatan menghancurkan semuanya. Sekarang bukan waktunya untuk tampil di depan Wang Chen. Dia masih ada urusan yang harus dilakukan. Namun, melakukan beberapa hal secara rahasia saja sudah cukup. Xing Ning menghela nafas panjang saat dia melihat pantom dan cerpergi. Kenapa kamu melakukan ini? Matanya sedikit tidak fokus. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Baiklah, ayo pergi. Setelah Xing Ning menghela nafas, dia merenung sejenak dan melihat ke arah Xing Ye di sampingnya. Ibu, kami. Steri Knight bertanya dengan rasa ingin tahu setelah mendengar kata-kata Xing Ning. Kemana kita akan pergi? Apakah kita akan pergi ke Pegunungan Green Cloud? 1083 Di Pegunungan Luas di Pegunungan Awan Hijau, angin dan awan berubah. Di langit, awan gelap menutupi kota dan kilat menyambar. Sambaran petir seperti naga, berenang dan mengaum di langit yang gelap. Gemuruh. Dengan suara gemuruh, seluruh langit tampak hancur. Malam yang gelap seketika menjadi seterang siang hari. Sambaran petir seukuran pinggang orang dewasa jatuh dari langit. Sambaran petir ini sebenarnya berwarna hitam. Sambaran petir hitam. Namun, warna hitam seperti itu sangat menarik perhatian di malam yang gelap. Sambaran petir hitam mengandung kekuatan yang tak tertandingi. Sambaran petir ini jauh lebih kuat daripada sambaran petir biru dan putih. Bahkan Wang Chen saat ini tidak dapat menahannya. Dia akan berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap, dan tidak ada sepotong daging pun yang tersisa. Melihat adegan ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam, dan wajahnya terkejut. Di bawah deru petir, keluarga Kong seolah-olah terkoyak. Badai ruang waktu terus berlanjut dengan kekerasan dan kecerobohan. Berdengung. Suara pelan terdengar ke langit. Sebelum petir menyambar, Liontin Giok yang ditempatkan Wang Chen di tengah barisan di lembah tiba-tiba bergetar. Kemudian, cahaya putih menyilaukan membubung ke langit. Auman naga dan auman harimau saling terkait. Cahaya putih dan kilat hitam membentuk pemandangan yang sangat bertolak belakang. Mereka saling terkait, terjerat, dan saling tolak menolak. Merusak. Setelah itu, suara bermartabat datang dari kehampaan yang tak ada habisnya. Sesosok melintas, seolah muncul dari udara tipis. Matanya berkedip seperti pisau tajam, dan dia bisa melihat segala sesuatu di dunia, termasuk Vientin. Sosok ini tingginya tujuh kaki, berpakaian putih, dan rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Dia tak terkalahkan di dunia. Ling Yu Senior Ribuan meter jauhnya, ketika Wang Chen melihat sosok ini muncul, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Leluhur Ling Yu, tidak hanya Wang Chen, Tai Yun Song dan yang lainnya di lima arah lainnya juga menjadi heboh saat melihat sosok ini. Darah di tubuh mereka sepertinya mendidih. Namun, ketika mereka memikirkan kesengsaraan guntur dan kilat hitam, wajah mereka langsung menjadi pucat, dan mereka sedikit khawatir. Kesengsaraan petir ini begitu kuat, dan Senior Ling Yu baru saja kembali. Apakah dia mampu menahannya? Saat mereka khawatir, sosok Ling Yu melintas dan dia menyerang dengan telapak tangannya. Hu hu hu. Di bawah telapak tangan ini, angin dan awan menyapu dunia, langit runtuh dan bumi retak. Dalam kehampaan, cetakan telapak tangan besar selebar ratusan kaki keluar. Pada saat berikutnya, ia melintas dan benar-benar meledak menuju petir. Gemuruh. Jejak telapak tangan itu bertabrakan dengan keras dengan guntur dan kilat di kehampaan, menghasilkan suara yang menggemparkan bumi. Pada saat ini, seluruh pegunungan awan hijau tampak bergetar, seolah-olah sedang bersujud menyembah kekuatan yang sangat besar ini. Kresek. Kemudian, sebuah adegan yang membuat semua orang tercengang muncul. Di tengah serangkaian suara pecah yang tajam, sambaran petir hitam besar itu benar-benar pecah menjadi beberapa bagian dalam sekejap. Hu hu, kesengsaraan guntur bela diri suci biasa saja. Lihat aku memecahkannya. Melihat sambaran petir hitam pecah, ekspresi Ling Yu tidak berubah sedikitpun, seolah dia sudah menduganya. Kemudian, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin. Sosoknya melintas saat dia menuju awan gelap di langit. Hahaha, ikutlah aku. Sementara itu, saat Ling Yu bergerak, sosok lain muncul dari Liontin Giok. Jubah hitam menari tertiup angin, rambut panjangnya tertiup angin, dan tatapan matanya dalam. Fitur wajahnya setajam pisau, dan auranya yang luar biasa membuat pria itu tampak seperti sedang berdiri jauh dari dunia. Ini adalah pria yang menyebabkan langit dan bumi kehilangan kemegahannya, menyebabkan semua orang merasa malu akan inferioritas mereka. Menguasai, Wang Chen berteriak kaget saat melihat sosok ini. Lin San, benar sekali, jika orang yang muncul bukanlah Lin San, siapa lagi yang bisa melakukannya? Seperti yang diharapkan, dia juga berhasil mengkonsolidasikan tubuhnya. Ling Yu dan Lin San telah kembali pada saat yang bersamaan. Siapa dia? Dia adalah. Kemunculan Lin San juga mengejutkan orang-orang lainnya. Jika senior Ling Yu muncul, lalu siapa orang ini? Mengapa dia bersama senior Ling Yu, dan mengapa dia muncul dari Liontin Giok yang aneh? Hal ini mengejutkan mereka. Saat mereka masih sok, sosok itu mengikuti Ling Yu dan terbang menuju awan gelap di langit. Astaga! Dua suara yang menusuk udara terdengar saat dua sosok, satu putih dan satu hitam, tiba di hadapan awan gelap dalam sekejap mata. Merusak. Mereka mengeluarkan raungan marah pada saat yang sama, dan keduanya membanting telapak tangan mereka ke arah awan gelap. Bang-bang-bang-bang. Angin yang dihasilkan oleh telapak tangan mereka sangat ganas. Jejak telapak tangan dan kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya dikirim ke arah awan gelap. Gemuruh. Suara mendesing. Serangkaian tabrakan dan ledakan dahsyat terdengar. Kresek. Sebelum petir terbentuk, petir itu langsung hancur berkeping-keping dan tersebar ke segala arah seolah-olah berwujud. Serangkaian ledakan terdengar, menyebabkan seluruh pegunungan King Yun bergetar, berguncang, dan runtuh. Rasanya surga akan hancur saat ini. Saat ini rasanya bumi akan runtuh. Auranya tak tertandingi dan mengejutkan. Menantang surga, penonton dikejutkan dengan pemandangan tersebut. Betapa terkejutnya, darah semua orang sepertinya mendidih. Mereka menatap ke langit tanpa berkedip, seolah takut ketinggalan apapun. Kekuatan macam apa ini, untuk mampu menantang jalan surgawi? Wang Chen dan yang lainnya terkejut ketika memikirkan hal ini. Hahaha, istirahat. Hancurkan, patahkan, patahkan. Dua raungan hirup pikuk terdengar dari langit. Serangan Ling Yu dan Lin Zhan langsung menjadi lebih ganas. Awan gelap terus bergetar, menyusut, dan menyebar. Ledakan. Akhirnya, setelah serangan dalam jumlah yang tidak diketahui, awan gelap akhirnya terdistorsi, seolah-olah mereka tidak tahan lagi. Di tengah ledakan, mereka hancur berkeping-keping. Kesengsaraan petir hancur begitu saja. Itu dihancurkan sebelum bisa dibentuk. Kekuatan manusia menang atas surga. Saat ini, itu ditampilkan secara maksimal. Hahaha, bagus, sangat bagus. Saya sudah lama tidak aktif. Saat awan gelap menyebar, tawa Ling Zhan terdengar. Di pegunungan Azure Cloud, Wang Chen dan yang lainnya, serta burung dan binatang yang tak terhitung jumlahnya, tidak merasa begitu nyaman saat ini. Awan gelap pecah, dan gelombang kejut menyebabkan Wang Chen dan yang lainnya mundur lagi dan lagi. Darah mereka mendidih di tubuh mereka. Lembah di tengah pegunungan Azure Cloud sekarang berantakan total. Semua rumputan, pepohonan, dan batu-batu besar telah hancur dan hilang tanpa bekas. Seluruh gunung, pada saat ini, menghadirkan keheningan yang mematikan. Gelombang kejut terus menyebar ke segala arah, menjungkir balikan sungai dan laut, menghancurkan segalanya. Kesengsaraan petir telah rusak, manusia bisa mengalahkan surga, sebenarnya ada seseorang yang melakukannya. Siapa ahlinya? Pergerakan besar di pegunungan Azure Cloud telah menarik perhatian banyak master saat ini. Sekarang, di War City, para master dari seluruh dunia telah berkumpul. Tuhan yang tak terhitung jumlahnya telah datang ke kota perang. Pergerakan besar di pegunungan Azure Cloud tentu saja tidak bisa lepas dari pengamatan mereka. Pada saat ini, di kota perang, mata banyak orang terfokus pada pegunungan Azure Cloud. Petir kesengsaraan? Ini adalah kesengsaraan petir yang sangat kuat. Mungkinkah ini kesengsaraan petir bela diri ilahi yang legendaris? Petir hitam yang menghancurkan segalanya? Sungguh kesengsaraan petir yang kuat, itu pasti kesengsaraan petir bela diri ilahi. Untuk sesaat, banyak master yang berpikir seperti itu. Ya Tuhan, ini adalah kesengsaraan petir bela diri ilahi. Bagaimana ini mungkin? Selama seribu tahun, para ahli bela diri ilahi telah menghilang tanpa jejak. Bagaimana kesengsaraan petir bela diri ilahi bisa muncul lagi sekarang? Siapa sebenarnya yang menerobos alam kaisar dan menjadi dewa? Saat ini, banyak orang yang terkejut dengan momen ini. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui apa yang diwakili oleh kesengsaraan petir bela diri ilahi? Kesengsaraan petir bela diri ilahi. Tampaknya benua Tian Suan benar-benar akan kacau balau. Setelah hari ini, akan ada satu lagi di Fain Martialis, kan? Ada juga beberapa lelaki tua yang bersembunyi di kegelapan dengan perasaan campur aduk. Tidak mungkin, ayo pergi dan lihat keluarga mana yang telah menjadi dewa. Apakah itu seseorang dari enam keluarga? Aku belum pernah mendengar ada satupun dari enam keluarga yang akan menjadi dewa. Mungkinkah? Untuk sesaat, orang-orang tua yang bersembunyi di kegelapan di seluruh benua Tian Suan tidak bisa tetap tenang. Mereka sangat jelas tentang dampak seorang seniman bela diri menjadi dewa. Sekarang seseorang telah menjadi dewa, bagaimana mungkin mereka hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun. Seorang di Fain Martialis mungkin dapat mempengaruhi keseimbangan benua Tian Suan. Suosh, 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 suosh. Oleh karena itu, untuk sesaat, sosok yang tak terhitung jumlahnya melintas di benua Tian Suan, menuju pegunungan awan hijau. Mereka menuju ke lembah tempat Wang Chen dan yang lainnya berada. Pada saat yang sama, di gunung Sainte paling misterius di benua itu. Pada saat ini, di ruang rahasia yang tersembunyi, seorang lelaki tua tiba-tiba membuka matanya dan cahaya terang melintas di matanya. Seseorang telah menjadi dewa, tapi aku tidak merasakannya. Tidak, saya harus pergi dan melihatnya. Kali ini, waktunya turnamen sekte keluarga. Sudah waktunya bagi sekte besar untuk menambah tenaga mereka. Begitu dia selesai berbicara, sosok lelaki tua itu melintas dan menghilang dari ruang rahasia. Ruang itu terkoyak, dan lelaki tua itu melangkah ke dalam terowongan ruang waktu. Betapa kuatnya dia membuka terowongan ruang waktu dengan tangannya. Pada saat ini, pegunungan awan hijau yang tidak diperhatikan oleh siapapun menjadi titik fokus seluruh benua Tian Suan. Tidak ada yang tahu berapa banyak ahli yang berkumpul. Saat ini, di pegunungan awan hijau, Wang Chen dan yang lainnya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat kesengsaraan petir dipatahkan, Lin Zhan dan Ling Yu perlahan mendarat di lembah. Salam, Nenek Moyang Ling Yu. Saat mereka berdua mendarat, Tai Yun Song dan yang lainnya yang telah menunggu bergegas maju dan berlutut di depan Ling Yu, memberi salam dengan hormat. Salam, Senior Ling Yu. Yue Wu dan Yue Ye dari keluarga Sing Yue membungkuk sedikit dan memberi salam. Ia, seorang ahli bela diri suci. Lumayan, sekolah Sing Chen belum sepenuhnya menolak. Melihat kedua tetua penjaga, Ling Yu sedikit mengangguk. Lalu, dia mengalihkan pandangannya ke Yue Wu. Keluarga Sing Yue, aku akan mengingat bantuan ini. Saat aku senggang, aku akan mengunjungi orang-orang tua di keluargamu. Ling Yu tertawa keras. Adapun Lin Zhan, dia mengerutkan bibirnya dan berbalik untuk mengambil Liontin Gyok di tanah. Dia berjalan ke depan Wang Chen dan berkata, Nak, simpanlah dengan baik. Liontin ini barang bagus. Segala sesuatu di lembah telah hancur, kecuali Liontin Gyok ini, yang tidak rusak sama sekali. Ini menunjukkan betapa ajaibnya Liontin Gyok ini. Baiklah, Ling Yu, ayo cepat pergi. Beberapa orang tua sedang bergegas ke sini. He hei, jika kita tidak pergi sekarang, kita akan mendapat masalah besar. Kemudian, tanpa memberi kesempatan pada Wang Chen dan yang lainnya untuk berbicara, Lin Zhan melanjutkan. 1084 Melihat ke arah yang dilihat Ling Zhan, Ling Yu menunjukkan senyuman dingin. Benar, beberapa orang tua datang. Mengapa kita tidak membunuh mereka berdua saja? Bibir Ling Yu membentuk senyuman sinis saat dia berkata perlahan, anggap saja itu sebagai hadiah ucapan selamat untuk kami, saudara. Ling Yu memiliki senyum lucu di wajahnya saat mengatakan ini. Mulut Lin Zhan bergerak-gerak saat mendengar kata-kata Ling Yu. Dia tersenyum pahit dan berkata, Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Anda mungkin tidak cocok dengan orang-orang tua itu saat ini. Sekarang mereka baru saja kembali, keduanya berada dalam kondisi lemah. Jika mereka bertemu dengan pembangkit tenaga listrik sejati, itu akan sangat memusingkan mereka. Kamu juga. Ling Yu sangat menantikannya. Dia telah menanggung kesepian selama seribu tahun. Sekarang setelah dia kembali, tidak dapat dihindari bahwa dia akan bersemangat untuk mencobanya. Tentu saja, yang paling penting adalah Ling Yu merasa di antara orang-orang yang bergegas, ada aura yang sangat dia kenal. Itu sangat mirip dengan aura yang dia rasakan seribu tahun yang lalu. Mereka berasal dari asal yang sama. Orang itu adalah orang yang mengejarnya saat itu. Jika tebakannya benar, orang yang bergegas itu seharusnya adalah pewaris orang itu. Mata Ling Yu menjadi dingin ketika dia memikirkan orang itu dari seribu tahun yang lalu. Karena itulah dia mengatakan hal seperti itu. Lupakan saja, kita berada dalam masa sulit sekarang. Orang-orang itu akan segera datang. Ayo cepat pergi. Lin Zhan mengabaikan pikiran Ling Yu dan beralih ke yang lain. Begitu dia selesai berbicara, Lin Zhan memimpin Wang Chen dan yang lainnya keluar dari pegunungan Clear Cloud. Kesengsaraan petir telah pecah dan kembali dengan momentum yang besar. Sepertinya kali ini ia kembali dengan momentum yang luar biasa. Setelah Ling Yu dan yang lainnya pergi, Ilusori Dance, yang berdiri di puncak beberapa puluh mil jauhnya dan menghadap ke seluruh pegunungan Azure Cloud, bergumam pada dirinya sendiri. Lalu, dia mengerutkan kening dan melihat kekejauhan. Sesaat kemudian, sosoknya melintas dan menghilang dari tempatnya berdiri. Dalam sekejap mata, Huan Wu muncul di baskom tempat Wang Chen dan yang lainnya pergi. Dia bisa melakukan perjalanan beberapa puluh mil dalam sekejap mata. Suara mendesing. Suara mendesing. Begitu pantom dan cer muncul, suara sesuatu yang merobek udara mencapai telinganya. Yang pertama menanggung beban terbesar adalah beberapa siluet yang melesat melintasi langit seperti cahaya perak dan muncul di cekungan. Melihat baskom yang berantakan, jejak keheranan muncul di mata sosok-sosok ini. Ketika mereka melihat pantom dan cer berdiri di tengah baskom, mereka mengerutkan kening. Seseorang benar-benar mendahului kita. Ketika mereka melihat pantom dan cer, mereka bergegas ke dalam baskom. Senior. Meski aura penari hantu telah menghilang, mereka masih bisa merasakan sedikit tekanan tak terlihat. Oleh karena itu, mereka buru-buru membungkuk dan menyapanya. Pada saat yang sama, hati mereka dipenuhi dengan keheranan dan keterkejutan. Siapa wanita ini? Dia sebenarnya sangat kuat, tapi kenapa aku belum pernah mendengar keberadaannya? Pada saat ini, mereka yang bisa bergegas ke sini semuanya adalah sosok yang perkasa. Mereka semua adalah eksistensi di puncak benua langit yang mendalam. Tak pelak lagi kemunculan pantom dan cer membuat sebagian orang bingung. Meninggal dunia. Saat orang-orang ini bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, sebuah retakan tiba-tiba muncul di kehampaan. Saat berikutnya, seorang pria mengenakan jubah merah menyala muncul di kehampaan. Sosok ini menerobos kehampaan dan tiba, menyebabkan ekspresi orang-orang yang telah datang sebelumnya berubah drastis. Mereka tahu betul apa artinya menembus ruang dan waktu dan melangkah melewati kehampaan. Mereka tidak menyangka akan datang sosok sebesar itu. Meninggal dunia. Serangkaian suara robekan lainnya terdengar. Dalam sekejap mata, lima atau enam sosok muncul di tempat mereka berdiri. Mereka melihat kebaskom dengan alis berkerut. Sepertinya kita masih selangkah terlambat. Mereka menghela nafas dalam hati. Jelas sekali bahwa orang yang sedang menjalani kesengsaraan di sini telah pergi lebih dulu. Meninggal dunia. Dengan suara robekan terakhir, seorang lelaki tua berjubah hitam muncul di kehampaan. Salam, Pelindung. Saat melihat sosok ini, apakah itu lima atau enam orang yang telah melewati kehampaan atau tiga atau lima orang yang terbang, semuanya buru-buru membungkuk dan menyapanya. Sang Pelindung. Benar sekali, orang yang baru saja muncul ini tidak lain adalah bos Gunung Sainte, pelindung benua langit yang mendalam. Hanya orang-orang setingkat mereka yang akan mengenali orang ini. Pelindung tersebut mewakili kekuatan tertinggi dari benua langit yang mendalam. Dua aura. Dua orang telah menjadi dewa. Apakah mereka orang-orang dari keluarga atau pasukan Anda? Sang Pelindung bertanya dengan acuh-ta'acuh saat tatapannya menyapu semua orang. Suaranya sangat agung. Tidak. Beberapa orang buru-buru menyangkal. Tidak. Sang Pelindung mengerutkan kening ketika dia mendengar jawaban mereka. Lalu siapa mereka? Setelah mengatakan itu, dia mengarahkan pandangannya pada pantom dancer. Mengikuti pandangan Pelindung, yang lain menoleh untuk melihat penari hantu lagi. Tatapan mereka dipenuhi permusuhan. Saat mereka menunggu Pelindung mengatakan sesuatu, ekspresi Pelindung tiba-tiba berubah drastis. Kamu. Kamu kembali. Sang Pelindung berseru seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Saat berikutnya, wajahnya sedikit bergetar. Dia tampak bersemangat dan takut pada saat bersamaan. Hal ini menyebabkan orang-orang yang hadir diam-diam terkejut. Apa sebenarnya ini? Identitas seperti apa yang dimiliki wanita ini? Bagaimana dia bisa menyebabkan ekspresi Pelindung berubah drastis? Dalam ingatan mereka, emosi Pelindung tidak pernah berfluktuasi seperti ini dalam satu abad terakhir. Pelindung. Jadi itu kamu. Kata penari pantom sambil melihat ke arah Pelindung. Ekspresinya masih acuh-ta'acuh. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Kalian semua boleh pergi sekarang. Masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa kau ganggu, kata penari hantu sambil melambaikan tangannya. Senior mana yang sudah kembali? Sang Pelindung bertanya, mulutnya bergerak-gerak. Dia bahkan sedikit gugup. Phoenix Maiden, seseorang yang seharusnya tidak ada, telah kembali. Mungkinkah senior lain telah kembali? Jika itu para senior itu. Hati Sang Pelindung sedang kacau. Kamu tidak mengenal mereka, kata pantom dancer acuh-ta'acuh. Fiuh. Sang Pelindung menghela nafas lega saat mendengar perkataan pantom dancer. Namun, dia juga tampak sedikit kecewa. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini, kecuali mungkin pantom dancer. Senior, bisakah kamu datang ke Gunung Sainte? Pelindung itu bertanya dengan hati-hati sambil melihat ke arah penari hantu. Saya tidak ada waktu luang hari ini. Setelah kompetisi keluarga dan sekte, saya secara alami akan pergi ke Gunung Sainte. Aku akan pergi dengan dua orang teman. Kata penari hantu acuh-ta'acuh. Ekspresi lelaki tua itu berubah ketika dia mendengar kata-kata penari hantu. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, saya mengerti. Atasi masalah hari ini sesuai keinginanmu. Tahukah Anda bahwa keperkasaan Tuhan masih belum ada? Pantom dancer sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan penuh arti. Ada badai tak terduga di langit. Langit dan bumi adalah fientin dan berubah tanpa alasan. Malam ini hanyalah malam guntur dan hujan. Sang pelindung berkata dengan ekspresi penuh teka-teki. Percakapan antara keduanya menyebabkan ekspresi orang-orang yang hadir berubah. Jelas sekali, masalah ini telah ditutup-tutupi. Malam ini hanyalah malam guntur dan hujan. Petir sebelumnya hanyalah petir biasa. Pada saat yang sama, yang lebih mengejutkan semua orang adalah bahwa pelindung, eksistensi paling kuat di benua langit yang mendalam, sebenarnya bersikap sangat sopan kepada seorang wanita. Dia bahkan menelponnya senior. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Mungkinkah wanita ini monster tua yang telah hidup selama seribu tahun? Dengan pemikiran ini, semua orang memandang pantom dancer dengan tatapan aneh. Pantom dancer memandang semua orang dengan acuh tak acuh. Akhirnya, dia menganggup ke arah pelindung. Saat berikutnya, sosoknya melintas dan dia menghilang tanpa jejak. Dia telah melonjak ke langit. Sang pelindung memasang ekspresi rumit di wajahnya saat dia melihat penari hantu menghilang. Dia menghela nafas dan berkata, kalian semua tahu bagaimana menjelaskan masalah hari ini. Saya tidak ingin orang lain tahu tentang penampilan senior. Pelindung itu menarik kembali kewaspadaan dan bahkan rasa hormatnya sebelumnya. Ketika dia melihat ke arah kerumunan, ada sedikit martabat tambahan di matanya saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Kalian berlima tidak diperbolehkan bergerak selama kompetisi besar sekte keluarga tahun ini. Setelah kompetisi, kembali ke Kiankun. Sang pelindung berkata kepada lima orang yang telah terbang ke langit. Nada suaranya tidak perlu dipertanyakan lagi. Iya. Kelima orang itu menjawab dengan suara yang dalam. Mereka tidak keberatan sama sekali. Tak lama kemudian, delapan atau sembilan orang yang hadir semuanya membubung ke langit dan menghilang tanpa jejak. Mereka meninggalkan lembah berantakan yang seolah bercerita. Namun, berapa banyak orang yang mengetahui apa yang terjadi di sini di masa lalu. Gunung Sainte. Setelah kembali ke Gunung Sainte, sang pelindung memasang ekspresi rumit di wajahnya. Phoenix Maiden telah kembali. Aku tidak menyangka dia akan. Saat itu, ketika dunia berubah, berapa banyak rahasia yang mereka sembunyikan. Pelindung bergumam pada dirinya sendiri sambil menghela nafas. Kemunculan Phoenix Maiden benar-benar mengejutkan sang pelindung. Dengan kata lain, menurut pendapat pelindung, dia adalah seseorang yang seharusnya tidak muncul sama sekali. Namun, dia telah muncul. Mungkinkah sesuatu yang besar akan terjadi di dunia ini? Apakah dunia akan berubah? Atau? Tapi itu bagus juga. Sekarang jalan Kiankun berada dalam situasi genting, kembalinya seorang ahli pasti akan membalikkan situasi. Mungkin, ini akan diselesaikan untuk selamanya. Kemudian, senyuman puas muncul di wajah pelindung saat dia perlahan berkata. Tetapi siapakah dua orang yang menjadi dewa malam ini? Sang pelindung bingung. Karena bukan orang-orang itu yang kembali, maka sepertinya kompetisi besar sekte keluarga tahun ini tidak akan mudah. Sang pelindung merenung sejenak sebelum meninggalkan ruang rahasia. Tak lama kemudian, perintah dikeluarkan dari Gunung Sainte. Pelindung, besiaplah berangkat ke Provinsi Hong untuk menjadi tuan rumah kompetisi besar. Para anggota Gunung Sainte akan kembali dan bersiap untuk kompetisi besar. Begitu berita itu menyebar, Gunung Sainte pun gempar. Benua langit yang mendalam sedang gempar. Badai sedang terjadi. Dalam sekejap mata, persaingan besar antara sekte dan klan diselimuti oleh bayangan yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Itu adalah bayangan yang membuat orang bingung dan bersemangat. 1085. War City mencakup area seluas ribuan mil, sangat luas. Satu kota perang sebanding dengan separuh kerajaan Tianfeng. Di tengah kota perang terdapat gunung yang menjulang tinggi, diselimuti awan dan kabut, sehingga sulit bagi orang untuk melihat penampakan aslinya. Ini awalnya adalah gunung tertinggi di War City. Sayangnya, 10 ribu tahun yang lalu, leluhur keluarga Zan sendirian membelah gunung menjadi dua dengan kekuatannya yang tak tertandingi. Sejak saat itu, keluarga Zan dibangun di tengah gunung, diselimuti awan dan kabut. Seberapa besarkah keluarga Zan, puluhan mil daratan, sejauh mata memandang. Pada saat ini, alun-alun keluarga Zan dipenuhi lautan manusia, berisik dan berisik. Hari ini adalah turnamen pemeringkatan klan dan sekte, yang diadakan setiap beberapa tahun sekali di benua Suantian. Oleh karena itu, suasananya sangat ramai dan berisik. Terutama dalam beberapa hari terakhir, Saint Mountain telah bertindak di luar karakternya dan benar-benar datang ke keluarga Zan untuk berpartisipasi dalam pemeringkatan berbagai sekte dan keluarga. Ini bahkan lebih mengejutkan semua orang. Di saat yang sama, turnamen ini diselimuti lapisan misteri dan keanehan. Apa yang akan terjadi? Mengapa Gunung Sainte tiba-tiba datang ke turnamen pemeringkatan klan dan sekte, yang belum pernah dia ikuti sebelumnya? Hal ini membuat banyak orang berpikir. Pada saat ini, di alun-alun, anggota keluarga besar dan sekte terus berkumpul ke segala arah. Turnamen pemeringkatan klan dan sekte akan segera dimulai. Saat ini, semua orang sangat ingin mencobanya sambil menggosok telapak tangan mereka. Saat ini, di alun-alun, kelompok Wang Chen telah tiba. Namun, kali ini, kelompok Wang Chen datang bersama sekolah Sing Chen. Mereka tidak bersama keluarga Sing Yue. Tampaknya keluarga Sing Yue tidak ingin orang lain mengetahui hubungan mereka dengan sekolah Sing Chen. Tentu saja, hari ini, semua orang dari sekolah Sing Chen sangat bersemangat. Sekolah Sing Chen tidak hanya akan mengumumkan kembalinya mereka ke seluruh benua Suantian. Lebih penting lagi, leluhur sekolah Sing Chen telah kembali. Saat ini, tidak banyak orang dari sekolah Sing Chen. Keluarga Wang, Master Sekte Sekolah Sing Chen, Su Yuan, dua tetua pelindung, Tai Yun Song, Wang Chen, dan dua pemuda lainnya. Kedua pemuda ini juga merupakan yang terbaik di antara generasi muda sekolah Sing Chen. Tentu saja, mereka datang untuk membantu sekolah Sing Chen mendapatkan posisi yang baik dalam kompetisi. Selain orang-orang ini, tidak ada siswa lain dari sekolah Sing Chen. Kompetisi seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dimenangkan oleh satu orang. Tanpa kekuatan, tidak peduli berapa banyak orang yang datang, mereka hanya akan mendekati kematian. Persaingan antar Sekte dan Klan bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Sebaliknya, dia akan maju dan bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Setiap kali kompetisi besar Klan dan Sekte diadakan, banyak orang akan kehilangan nyawa mereka di sini. Jadi, tidak peduli berapa banyak orang yang datang, jika mereka tidak memiliki kekuatan, mereka hanya akan membuat diri mereka sendiri mati. Tentu saja, ada satu hal lagi yang penting. Artinya, meskipun Anda ingin menggunakan taktik gelombang manusia, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Pasalnya, kompetisi akbar ini memiliki batasan yang ketat. Singkatnya, semuanya tidak sesederhana kelihatannya. Oleh karena itu, tidak banyak orang dari sekolah Sing Chen. Bukan hanya sekolah Sing Chen, Klan dan Sekte besar juga tidak mengirimkan banyak orang. Yang datang adalah Sekte dan Klan kecil yang tidak berhasil mencapai puncak. Mereka membawa banyak orang untuk menakut-nakuti orang. Ketika sampai pada pertarungan sesungguhnya, mereka pasti akan gagal. Oleh karena itu, di arena, setiap orang yang melihat jumlah orang terbanyak mengetahui bahwa kelompok orang ini pada dasarnya adalah seekor rubah yang menggunakan kekuatan harimau untuk mengintimidasi orang lain. Itu adalah keberadaan yang tidak berguna. Mereka bisa dipandang remeh. Pada saat ini, selain kelompok Wang Chen, ada juga dua orang yang sangat misterius dari sekolah Sing Chen. Lin Zhan dan Ling Yu. Benar, bukankah mereka Lin Zhan dan Ling Yu? Tadi malam, Lin Zhan dan Ling Yu telah menjalani kesengsaraan dan memadatkan tubuh asli mereka. Meskipun istirahat malam tidak cukup bagi mereka untuk memulihkan kekuatan mereka, itu cukup bagi mereka untuk memulihkan 40 hingga 50 persen kekuatan mereka. Hari ini, keduanya adalah pemimpin sesungguhnya. Sekolah Sing Chen berada di bawah kepemimpinan Ling Yu. Bahkan pemimpin sekte saat ini, Su Yuan, harus bersikap hormat saat melihat Ling Yu. Ling Yu adalah pemimpin mutlak sekolah Sing Chen. Meski seribu tahun telah berlalu, posisinya tidak goyah sama sekali. Sebagai orang yang memimpin sekolah Sing Chen menuju kejayaan, siapa yang bisa meragukannya? Sehubungan dengan kembalinya Ling Yu, bahkan Su Yuan pun sangat gembira. Apalagi yang ingin dikatakan. Pada saat ini, jika Ling Yu mau, dia bisa langsung menjadi pemimpin sekte sekolah Sing Chen. Berjalan di tengah lapangan umum yang besar, Wang Chen tiba-tiba merasakan tatapan dingin diarahkan padanya. Merasakan tatapan itu, Wang Chen mengerutkan kening dan melihat ke arah tatapan itu. Niat membunuh menyebar. Kelompok ruyan terdiri dari 10 orang. Yao Wang Men. Lin Zhan, yang berada di sebelah Wang Chen, berkata dengan tenang. Yao Wang Men. Wang Chen mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata Lin Zhan. Saat musuh bertemu, mata mereka menjadi merah. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan Yao Wang Men lagi. Ia yakin kejadian kemarin meninggalkan kesan mendalam bagi mereka. Huff, Wang Chen, sekolah Sing Chen. Di sisi lain, mata para Yao Wang Men menjadi dingin saat mereka melihat Wang Chen. Elder, itu dia. Kemarin, dia melumpuhkan dua wali kita dan beberapa murid inti. Seorang murid di samping pemimpin penjaga dengan cepat berkata dengan wajah penuh kebencian. Ini karena salah satu orang yang dilumpuhkan oleh Wang Chen sehari sebelumnya adalah adik laki-lakinya. Ayo, ayo pergi. Jelas sekali, tetua penjaga Yao Wang Men juga mengenali Wang Chen tanpa muridnya mengatakan apapun. Dengan ekspresi dingin, sekelompok orang dari Yao Wang Men berjalan dengan dingin menuju Wang Chen dan yang lainnya. Dalam sekejap, suasana antara sekolah Yao Wang Men dan sekolah Sing Chen menjadi sangat dingin. Sayangnya, pemandangan ini kurang menarik perhatian dan perhatian. Satu-satunya alasan adalah karena terlalu banyak kekuatan musuh dan orang-orang berkumpul di lapangan umum. Ada terlalu banyak orang seperti Yao Wang Men, sekolah Sing Chen, dan Wang Chen yang memiliki dendam satu sama lain. Seolah-olah ada aura dingin menyebar di setiap sudut, dan niat membunuh yang dingin muncul di setiap sudut. Jika bukan karena ini adalah lapangan umum keluargasan, di mana pembunuhan dilarang sebelum kompetisi besar, ratusan ribu orang di lapangan umum pasti sudah mulai saling membunuh. Sekolah Sing Chen Dalam sekejap mata, para Yao Wang Men tiba di depan Wang Chen dan yang lainnya. Penatua penjaga mengangkat alisnya dan bertanya dengan dingin. Yao Wang Men, ekspresi suyuan dingin ketika dia berkata, Minggir, sekte kecil sepertimu berani menghalangi jalan sekolah Sing Chen. Suyuan mendominasi. Selama ribuan tahun, sekolah Sing Chen mengalami kemunduran. Namun, sekarang setelah mereka mengumumkan kembalinya mereka, mereka tidak akan bersikap sopan kepada sekte seperti Yao Wang Men. Apalagi mereka adalah musuh. Sangat baik, sekolah Sing Chen, kita akan bertemu lagi di dunia Kiankun. Huff, kamu pikir kamu bisa kembali ke daratan tengah? Cukup bagus jika anda memiliki pijakan di perbatasan utara. Penjaga Yao Wang Men mendengus dingin. Sekolah Sing Chen, itu adalah sekte yang telah menurun seribu tahun yang lalu dan hampir hancur. Dia tidak terlalu memikirkannya. Jadi bagaimana jika sage seperti Wang Chen muncul di sekolah Sing Chen? Apakah mereka pikir mereka bisa kembali ke daratan tengah hanya dengan seorang sage? Selanjutnya, seorang sage pemula. Anda dapat mencoba. Setelah kompetisi ini, sekolah Sing Chen pasti akan pergi ke lembah para ahli pengobatan untuk melihatnya. Saat ini, Ling Yu berbicara. Kata-kata Ling Yu membuat Su Yuan dan yang lainnya segera menutup mulut. Tidak ada lagi kemarahan di mata mereka ketika mendengar kata-kata Yao Wang Men. Yang ada hanyalah kegembiraan dan antisipasi. Sang Patriark telah berbicara. Dia siap menyelesaikan masalah dengan Yao Wang Men. Dengan Patriark Ling Yu yang secara pribadi mengambil tindakan, bukankah Yao Wang Men akan tamat? Bagaimana mungkin Su Yuan dan yang lainnya tidak bersemangat saat memikirkan hal ini? Yao Wang Men pasti akan menjadi batu asahan pertama mereka setelah kembali dari sekolah Sing Chen. Huff, kamu tidak akan punya kesempatan. Penjaga Yao Wang Men mendengus dingin. Segera setelah dia selesai berbicara, tetua penjaga berbalik untuk pergi bersama orang-orangnya. Orang tua, singkirkan racunmu. Kalau tidak, saya jamin kalian semua akan habis. Pada saat ini, Lin Zhan, yang berdiri di samping, melangkah maju dan mencibir ke arah Yao Wang Men. Mendengar kata-kata Lin Zhan, ekspresi para Yao Wang Men berubah. Kerumunan dari sekolah Sing Chen juga sangat marah. Racun, benar, pasti para Yao Wang Men yang meracuni mereka. Senior benar-benar mendeteksinya. Jika bukan karena deteksi senior. Orang-orang dari sekte Raja Pengobatan sebenarnya sangat jahat. Hal ini membuat semua orang marah. Hef, baiklah, sampai jumpa di dunia Kiankun. Ditangkap oleh Lin Zhan, ekspresi penjaga Yao Wang Men sangat jelek. Para Yao Wang Men ahli dalam menggunakan racun dan sulit dideteksi. Terutama sebagai tetua wali, statusnya berada di urutan kedua setelah pemimpin sekte. Racunnya sangat kuat. Sekarang dia tertangkap basah, bagaimana dia bisa menanggungnya? Setelah mengatakan ini, dia segera pergi bersama anak buahnya, menjentikan lengan bajunya, dan meninggalkan tempat itu. Nak? Para Yao Wang Men sangat jahat. Racun mereka sulit dideteksi. Anda tidak boleh lengah, atau Anda akan menggali kubur Anda sendiri. Setelah menunggu Yao Wang Men pergi, Lin Zhan memandang Wang Chen dan berkata dengan penuh arti. Mendengar kata-kata Lin Zhan, kali ini Wang Chen menganggup dengan berat, tidak berani ceroboh. Dia benar-benar menderita kerugian sekarang. Para Yao Wang Men memang berbahaya. Aku tidak bisa membiarkan musuh seperti itu ada terlalu lama. Mata Wang Chen berkilat dingin. Berjalan ke ruang kosong, kerumunan dari sekolah Xing Chen berdiri dengan tenang dan menunggu. Dari jauh, tatapan kebencian para Yao Wang Men diarahkan ke arah mereka dari waktu ke waktu. Arus bawah mengalir di antara kedua sisi. Arus bawah melonjak di seluruh alun-alun. Akhirnya, ketika arus bawah ini telah mencapai batasnya dan hendak meledak, hari sudah siang. Ratusan ribu orang berkumpul di arena seni bela diri. Sudah waktunya kompetisi besar klan dan sekte dimulai. Saat ini, pembantaian akan segera dimulai. Tatapan semua orang diarahkan ke tengah alun-alun, ke platform yang sangat besar, menunggu kemunculan orang yang bertanggung jawab. Darah mendidih, niat membunuh memenuhi udara, dan aura pembunuh meningkat. 1086. Semua klan dan kekuatan besar menantikannya. Di platform tinggi, enam klan terkuat di benua Tian Suan, enam klan garis keturunan, semuanya berdiri di platform tinggi. Keluarga San, keluarga Bai, keluarga Wu, keluarga Teng, keluarga Ryu, dan keluarga Su, para leluhur dari enam klan besar muncul di platform tinggi, menyebabkan sorakan besar. Yang mengejutkan semua orang adalah penjaga gunung Sainte juga muncul di platform tinggi. Penjaga misterius, yang muncul pada kesempatan seperti itu untuk pertama kalinya, menyebabkan banyak orang berseru kaget. Sepertinya turnamen kali ini sungguh tidak sederhana. Ya, bahkan penjaga telah muncul. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan perubahan di Pegunungan Awan Hijau tadi malam? Dengan kemunculan guardian, sesaat imajinasi semua orang menjadi liar. Mereka mulai berspekulasi tanpa sadar. Meskipun ada kesengsaraan petir besar di kedalaman Pegunungan Awan Hijau, masalah ini disembunyikan dan ditekan oleh klan besar, mengklaim bahwa itu adalah perubahan cuaca normal. Namun, bagaimana gerakan sebesar itu bisa disembunyikan dari semua orang? Tak pelak, beberapa rumor mulai menyebar di kalangan masyarakat. Terutama pada hari kedua setelah perubahan besar di Pegunungan Awan Hijau, Gunung Sainte mengumumkan akan berpartisipasi dalam turnamen klan dan sekte, dan penjaga secara pribadi akan menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Hal ini membuat imajinasi orang menjadi liar. Dengan kemunculan guardian, aura berbahaya dilepaskan, meresap ke setiap sudut, menyebabkan orang tidak bisa melawan sama sekali. Aku tidak menyangka orang ini sekuat itu. Merasakan aura penjaga, Lin Zhan dan Ling Yu, yang berdiri di samping Wang Chen, berkata dengan suara rendah setelah ekspresi mereka berubah drastis. Benar sekali, kekuatan penjaga berada di luar imajinasi mereka. Tampaknya dalam seribu tahun terakhir, benua Tian Xuan tidak sesederhana kelihatannya. Turnamen klan dimulai sekarang. Sementara semua orang berdiskusi, penjaga Gunung Sainte dengan tenang mengumumkan dimulainya turnamen klan dan sekte. Perhelatan akbar yang digelar beberapa tahun sekalipun dimulai saat ini. Tentu saja, turnamen klan akan diadakan terlebih dahulu. Bagaimanapun, semua klan besar memiliki murid di sekte tersebut, terutama beberapa klan yang lebih kecil. Oleh karena itu, sekte pasti akan menjadi yang pertama bertindak. Kompetisi besar klan hanya akan dimulai setelah kompetisi besar sekte. Saat ini, kompetisi besar antar sekte telah dimulai. Mendengar kata-kata penjaga, semua orang mengungkapkan sedikit kegembiraan dan antisipasi. Semua sekte siap untuk bergerak. Kompetisi kali ini akan sama seperti sebelumnya. Akan ada 20 ribu sein martial token di dunia minor kosem. Setiap sekte akan mengirimkan dua orang untuk bersaing memperebutkan token bela diri suci. Setiap sekte hanya diperbolehkan mendapatkan satu perintah bela diri suci. Sekte yang memperoleh token bela diri suci akan dapat mengirim anggotanya ke alam kiankun untuk berpartisipasi dalam turnamen klan. Perintah bela diri suci dibagi menjadi tiga tingkatan. 100 token bela diri suci tingkat pertama. Mereka bisa mengirimkan 10 orang untuk mengikuti kompetisi ini. Ada 5 ribu token sein martial kelas 2, dan dia bisa mengirim 8 orang ke alam kiankun. Ada 10 juta 4.900 token sein martial, dan mereka bisa mengirim 7 orang ke alam kiankun. 20 ribu token bela diri suci bisa mengirimkan total 145.300 orang ke alam kiankun untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Saatnya untuk pertarungan peringkat sekte terakhir. Setelah mengumumkan jumlah sekte, penjaga berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh Gunung Sainte dan enam klan besar. Tentu saja, hal itu tidak dapat diubah sekarang. Di seluruh benua Tiansuan, ada lebih dari 10 ribu sekte. Hanya di negeri sembilan prefektur saja, ada sekte yang tak terhitung jumlahnya. Misalnya, Provinsi Hong meliputi area seluas jutaan kilometer persegi dan terbentang puluhan ribu kilometer dari timur ke barat. Selain lima sekte besar, ada ratusan sekte menengah dan ribuan sekte kecil, kekuatan, dan geng. Semua klan ini dapat berpartisipasi dalam kompetisi ini. Di Provinsi Hong, ada lebih dari 10 ribu sekte dan geng. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa terdapat lebih dari 10 ribu pasukan di sembilan prefektur. Selain itu, ada wilayah selatan, utara, timur, dan barat. Ada banyak sekte dan geng di empat wilayah ini. Meski tidak banyak dari mereka yang mau mengikuti kompetisi besar antar sekte ini. Tapi pasti jumlahnya banyak. Perbatasan utara, yang memiliki paling sedikit, mengirimkan istana langit ungu, sekte api berkobar, dan sekte cahaya bulan. Tentu saja, sekolah Singchen dapat dianggap sebagai salah satunya. Ada total empat sekte. Tentu saja, ini terutama karena perbatasan utara adalah yang terlemah. Di antara keempat wilayah tersebut, tidak diragukan lagi bahwa perbatasan utara adalah yang paling lemah. Hal ini terutama karena dataran ratapan, laut meterward, dan deat Grand Canyon memblokir koneksi perbatasan utara dengan benua Tiansuan. Selama seribu tahun, hal ini telah menyebabkan keterbelakangan perbatasan utara saat ini. Selain perbatasan utara, tiga wilayah lainnya akan mengirimkan banyak sekte dan kekuatan. Perbatasan selatan, yang memiliki paling sedikit, mengirimkan lebih dari 200 sekte dan kekuatan. Namun, mereka semua sangat kuat. Perbatasan Barat dan Perbatasan Timur telah mengirimkan lebih dari seribu sekte dan kekuatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar antar sekte. Perbatasan Barat, Perbatasan Timur, dan Negeri Sembilan Prefektur tidak terhalang dan saling terhubung. Hal ini membuat Perbatasan Barat dan Perbatasan Timur menjadi sangat kuat dan makmur. Oleh karena itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ada lebih dari seratus ribu pasukan yang berpartisipasi dalam kompetisi besar antar sekte ini. 20 ribu token bela diri suci telah menghentikan sejumlah besar sekte dan kekuatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar antar sekte ini. Dengan cara ini, kompetisi besar sekte akan dibagi menjadi tiga tingkatan. Tingkat pertama bisa mengirim 10 orang ke alam Kiankun, dan ada 500 sekte di setiap tingkat. Jika tidak ada kecelakaan, 100 sekte ini akan menjadi sekte tingkat pertama di seluruh benua Tianxuan. Sangat kuat, misalnya, sekte batas langit Provinsi Barbar, Pavilion Jangkrik Emas di Provinsi Liu. Sekte-sekte ini adalah sekte teratas di sebuah prefektur, atau tempat suci yang kuat yang tersembunyi dari dunia, seperti 4 tempat suci. Sekte tingkat kedua, 5000, hampir semuanya merupakan sekte berukuran menengah. Misalnya, sekte seperti Yao Wangmen dan 1000 sekte fantasi. Jika sekte ini beruntung, mereka mungkin bisa mendapatkan token bela diri suci kelas 1. Namun peluang ini sangat kecil. Adapun token bela diri suci tingkat kedua, kemungkinan besar mereka akan mendapat bagian. Sekte tingkat ketiga adalah beberapa sekte kecil. Misalnya, sekte api berkobar di perbatasan utara, atau bahkan Istana Langit Ungu, mungkin diklasifikasikan sebagai sekte jenis ini. Pembagian seperti ini membuat kompetisi besar antar sekte penuh dengan lapisan. Dengan diumumkannya peraturan tersebut, semua orang terkejut dan bersemangat untuk mencoba. Di atas panggung, ekspresi penjaga itu dingin. Setelah melihat semua orang, dia menganggup ke enam patriark dari enam klan di belakangnya. Dengan izin dari wali, para leluhur dari enam klan mengambil langkah maju. Alam Kian Kun, buka. Sesaat kemudian, mereka berenam berteriak dengan marah di saat yang bersamaan. Kemudian, formasi aneh muncul dari tanah. Alam Kian Kun adalah sebuah dunia kecil yang tidak dapat diprediksi dan penuh dengan bahaya yang tak ada habisnya. Itu bukan milik sudut manapun di benua Tian Suan. Dikatakan bahwa sepuluh ribu tahun yang lalu, sembilan binatang ilahi besar bekerja sama untuk membuka medan perang luar angkasa. Namun, tidak ada yang mengetahui asal-usul sebenarnya. Karena itu, alam Kian Kun penuh dengan misteri. Sebagai patriark dari enam klan, enam ahlita tertandingi ini bergabung untuk membukanya. Di atas kekosongan, sebuah retakan tiba-tiba terbuka. Alam Kian Kun terbuka, semuanya masuk. Terdengar teriakan lembut. Pada saat ini, alam Kian Kun telah terbuka. Mendengar kata-kata penjaga itu, orang-orang dari berbagai sekte langsung bersemangat dan terharu. Mendengar kata-kata penjaga, orang-orang dari berbagai sekte langsung bersemangat dan bersemangat. Nak, kita akan bergerak dulu. Selain Wang Chen, Su Yuan, bersama dengan penatua penjaga kiri, juga buru-buru mengatakan sesuatu kepada Wang Chen dan berlari menuju celah. 20 ribu token bela diri suci berarti setidaknya puluhan ribu sekte akan kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam turnamen. Tentu saja, sekolah Xingchen tidak bisa lengah. Dia tidak meminta Ling Yu untuk bergerak. Sekolah Xingchen yakin bisa memenangkan kompetisi semacam ini. Jika dua praktisi bela diri suci yang kuat bahkan tidak dapat memperoleh satu pun token bela diri suci, maka sekolah Xingchen tidak akan dapat berpartisipasi dalam turnamen antar sekte ini. Selain sekolah Xingchen, Wang Chen menemukan bahwa klan api mengamuk dan istana awan ungu juga telah bergerak. Orang-orang dari klan api yang mengamuk adalah Patriark Xianyu dan Dongfang Niu Hao. Dua seniman bela diri suci terlibat, yang menunjukkan bahwa klan api mengamuk juga sangat mementingkan turnamen antar sekte. Dua orang dari istana awan ungu juga terbang keluar. Kompetisi terakhir telah dimulai, dan seluruh alun-alun dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. Ribuan tentara dan kuda berjuang untuk menyeberangi jembatan satu papan. Bas dengungan-dengungan. Ah ah ah. Serangkaian suara benturan terdengar, diikuti gelombang jeritan. Beberapa prajurit baru saja mencapai pintu masuk alam kian kun ketika mereka berhasil dipukul mundur oleh perlawanan yang kuat. Cek cek cek, masih sama, tak seorang pun di bawah alam zong tingkat tinggi bisa masuk. Melihat ini, Lin Zhan, yang berdiri di samping Wang Chen, mengungkapkan senyuman. Seribu tahun yang lalu, dia pernah mengalami turnamen semacam ini. Oleh karena itu, dia sangat jelas. Alam kian kun bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun. Memasuki alam kian kun bisa dikatakan sebagai ujian pertama. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan seniman bela diri suci, akan sangat sulit untuk masuk. Bahkan seniman bela diri zong rilem tingkat tinggi harus mengeluarkan banyak upaya untuk masuk. Adapun mereka yang berada di bawah zong rilem tingkat tinggi, tidak mungkin untuk masuk. Hal ini juga secara langsung menghilangkan entah berapa sekte kecil, geng, dan faksi. Ratusan ribu ahli bergegas ke alam kian kun pada saat yang bersamaan. Di bawah pengujian ini, puluhan ribu orang langsung diblokir, tidak dapat masuk. Sedangkan bagi mereka yang masuk, persaingan ketat dimulai di alam kian kun. Melihat kerumunan besar dan pemandangan yang menakjubkan, Wang Chen tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Ini memang peristiwa besar yang terjadi setiap beberapa tahun sekali di benua Tian Suan. Kapan dia pernah melihat pemandangan seperti itu? Kapan dia pernah melihat turnamen seperti itu? Pada saat ini, Wang Chen sangat terkejut di hatinya. Setiap sel di tubuhnya tampak bersemangat, dan darahnya tampak mendidih. Turnamen klan dan sekte di benua Tian Suan telah dimulai. Pada saat ini, panggung miliknya muncul di depan Wang Chen. Wang Chen mau tidak mau ingin segera memasuki alam kian kun dan memulai turnamen sekte milik mereka. 1087 Satu jam kemudian, celah ruang waktu menuju dunia kian kun berangsur-angsur tertutup. Diiringi ledakan keras, dunia kian kun ditutup. Orang-orang yang tersisa yang tidak bisa memasuki dunia kian kun hanya bisa kembali ke alun-alun dengan enggan. Pertarungan untuk token bela diri suci dimulai. Saat jalan menuju dunia kian kun ditutup, para penjaga dan leluhur dari enam klan besar mengumumkan bahwa pertarungan untuk token bela diri suci telah dimulai. Pada saat yang sama, ketika penjaga dan leluhur dari enam klan besar mengaktifkan formasi, sebuah gambar besar muncul di kehampaan. Gambar tersebut menunjukkan situasi di dunia kian kun. Wang Chen dan yang lainnya terkejut dengan apa yang mereka lihat. Mereka tidak menyangka pemandangan seperti itu bisa muncul. Dunia kian kun memang merupakan tempat yang berbeda. Itu penuh dengan misteri dan misteri. Pegunungannya hijau dan airnya jernih. Dunia kian kun adalah dunia yang mandiri. Pada saat ini, dalam gambar yang muncul di kehampaan, Wang Chen dan yang lainnya melihat orang-orang yang bergegas ke dunia kian kun. Pertarungan dimulai. Puluhan ribu orang bergegas menuju pegunungan relik suci di dunia kian kun. Semua token bela diri suci berada di pegunungan relik suci. Pegunungan Shen Wu membentang tanpa henti, luas dan megah. Sangat sulit untuk memperjuangkan token bela diri suci di pegunungan relik suci. Satu jam kemudian, token bela diri suci pertama muncul. Ini adalah medali bela diri suci kelas 2. Saat medali bela diri suci ini muncul, banyak orang langsung mulai memperebutkannya. Prolog pertempuran telah dimulai sepenuhnya. Pada saat ini, pertarungan sedang berlangsung sengit. Pertarungan tidak ada habisnya, dan persaingan tidak ada habisnya. Darah berceceran di mana-mana, gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Demi token bela diri suci, para ahli mulai bertarung dengan sengit. Semakin banyak medali bela diri suci yang muncul, dan persaingan untuk mendapatkannya bisa dikatakan sangat ketat. Tirai kompetisi sekte besar telah dibuka. Dari sisi ini, tirai sudah dibuka. Mulai saat ini dan seterusnya, kompetisi pemeringkatan telah dimulai. Satu demi satu, medali bela diri suci menemukan rumah mereka. Pertarungan yang intens menyebabkan para penonton menahan nafas dengan penuh perhatian. Ketika beberapa kekuatan, sekte, atau geng melihat pesaing mereka mati di pegunungan, mereka langsung menangis dan meratap kesakitan. Bagi pasukan kecil ini, mereka yang dikirim ke dunia Kiankun adalah yang terbaik dari yang terbaik. Bagaimana mungkin mereka tidak patah hati karena kehilangan seperti itu? Adapun beberapa kekuatan, ketika mereka melihat sesepuh, pemimpin sekte, atau pemimpin sekte memperoleh token bela diri suci, mereka bersorak gembira. Untuk sementara waktu, seluruh alun-alun dipenuhi dengan seruan terkejut, menyebabkan semua orang merasa sangat gugup. Tiga jam kemudian, pemegang perintah bela diri suci yang pertama mengaktifkan perintah bela diri suci dan dikirim kembali ke lapangan umum. Setelah itu, semakin banyak orang yang dipulangkan. Potongan token bela diri suci muncul di depan mata semua orang. Ia, pemimpin sekte. Akhirnya, dalam gambar tersebut, Wang Chen menemukan pemimpin sekte sekolah Singchen, Su Yuan. Pada saat ini, Su Yuan dan penatua penjaga kiri sedang berebut token Saint Martial kelas 2 dengan sekelompok orang. Token Saint Martial kelas 2 sudah cukup bagi delapan orang untuk memasuki alam Qiankun untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar. Ini lebih dari cukup untuk sekolah Singchen. Pertarungan untuk Saint Martial token kelas 1 benar-benar terlalu intens. Sekolah Singchen tidak perlu membuang begitu banyak usaha di sini. Bagi sekolah Singchen, akumulasi mereka saat ini belum mencapai peringkat sekte teratas. Oleh karena itu, Saint Martial token kelas 2 sudah lebih dari cukup bagi mereka. Delapan tempat sudah lebih dari cukup bagi mereka. Faktanya, Saint Martial token kelas 3 sudah lebih dari cukup bagi mereka. Pada saat ini, menghadapi serangan gabungan dari beberapa orang, Su Yuan dan penatua penjaga kiri menunjukkan kekuatan mereka yang tak tertandingi. Dua ahli bela diri suci yang kuat, pada saat ini, dapat dikatakan bertarung dengan sekuat tenaga. Serangan hiru pikup meledak tanpa henti, menyebabkan seluruh ruangan bergetar. Terutama Su Yuan, meskipun dia hanya memiliki kekuatan ahli bela diri suci Orde Ketiga, kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Wang Chen merasakan bahwa Su Yuan sebenarnya adalah seseorang yang mengembangkan teknik tempering tubuh astral. Selain itu, teknik tempering tubuh astral miliknya telah dikembangkan hingga tahap ke-6. Tahap ke-6, ini adalah ketinggian yang dicapai Ling Yu di masa lalu. Teknik tempering tubuh astral memiliki kemampuan regeneratif yang kuat, memungkinkan Su Yuan menampilkan kekuatan tempurnya secara maksimal. Dengan dibukanya lima gerbang tersembunyi dalam, ditambah dengan gaya bertarungnya yang sangat kuat dan menakutkan, Su Yuan hampir sebanding dengan ahli bela diri suci Orde ke-4. Ahli bela diri suci Orde ke-4 adalah ahli bela diri suci tingkat menengah. Bagaimana sekte biasa bisa melawan kekuatan seperti itu? Dengan kekuatan seperti itu, dia bahkan memiliki kemampuan untuk bersaing memperebutkan token Saint Martial kelas 1. Sedangkan untuk token Saint Martial kelas 2, seniman bela diri biasa dengan kekuatan seperti itu tidak akan mau bersaing untuk mendapatkannya. Hati mereka bahkan lebih tinggi. Dalam keadaan seperti itu, Su Yuan bisa dikatakan menjadi pusat perhatian, membantai keluar masuknya, siapa yang bisa menghentikannya. Adegan ini menyebabkan orang-orang yang menonton menjadi tercengang. Terutama kekuatan tempur Su Yuan yang kuat dan menakutkan, membuat orang tidak bisa berkata-kata. Astaga, siapa mereka? Tentu saja, banyak orang yang dibuat bingung dengan kemunculan dua pembangkit tenaga listrik baru ini. Terutama Su Yuan, dengan kekuatan tempur yang begitu kuat, dia jelas bukan siapa-siapa. Tapi kenapa mereka tidak mendengar tentang dia? Lihatlah dia, terus-menerus menampilkan teknik bela diri yang kuat, ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh sekte biasa. Seringkali, penampilan-keterampilan bela diri seorang seniman bela diri sudah cukup untuk membuktikan identitas mereka. Teknik bela diri yang kuat adalah perwakilan dari sekte yang kuat. Tapi sekarang, Su Yuan tidak diragukan lagi mengejutkan. Sekolah Singchen, itu orang-orang dari Sekolah Singchen. Saya tahu mereka. Sekolah Singchen, Sekolah Singchen dari seribu tahun yang lalu. Setelah mengetahui identitas Su Yuan, kerumunan kembali gempar. Sekolah Singchen. Nama ini sudah tidak asing lagi bagi beberapa sekte besar dan sekte yang memiliki sejarah ribuan tahun. Itu sama sekali tidak asing. Sebab, seribu tahun yang lalu, ada sekte bernama Sekolah Singchen yang pernah berdiri dengan gagah di puncak benua Tian Suan, menjadi sekte terkuat. Sayangnya, karena perubahan besar, Sekolah Singchen menolak. Namun nama ini, sangat mempengaruhi satu generasi dan diwariskan hingga saat ini. Sekolah Singchen, setelah seribu tahun, nama yang akan segera dilupakan ini sekali lagi muncul di mata orang banyak, membangkitkan ingatan banyak orang. Mereka semua adalah orang-orang yang pernah mendengar tentang periode sejarah itu. Sekolah Singchen, raksasa dari seribu tahun yang lalu, apakah benar-benar akan kembali? Seluruh alun-alun langsung gempar. Sekolah Singchen, siapa sangka mereka akan kembali? Iya, sayang sekali kekuatan mereka, dibandingkan masa lalu, beberapa ribu kali lebih kuat. Tapi, meski begitu, itu sudah cukup bagi mereka untuk menjadi sekte tingkat menengah, kan? Iya, jangan lupa, orang-orang itu, mereka semua adalah maniak pertempuran. Kekuatan tempur mereka sangat kuat dan tidak dapat dihitung dengan akal sehat. Bukankah begitu, ku dengar anak muda yang menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini, Wang Chen, berasal dari sekolah Singchen. Cek cek cek, sekolah Singchen, mungkin, akan bangkit kembali. Pada saat ini, bahkan sekte dan keluarga besar pun tertarik dengan sekolah Singchen. Su Yuan, yang menampilkan kekuatan bertarungnya sepenuhnya, pada akhirnya mengalahkan semua orang, dan memperoleh ordo bela diri suci kelas 2. Dengan perintah bela diri suci, dia dan penjaga kiri mundur tanpa cedera. Tiga menit kemudian, setelah mengaktifkan perintah bela diri suci, keduanya berhasil kembali ke alun-alun. Saat ini, mereka telah memenangkan cukup banyak kesempatan untuk sekolah Singchen. Ketika mereka berdua kembali, tidak diketahui berapa banyak orang di alun-alun yang memperhatikan mereka. Bahkan mereka yang belum pernah mendengar tentang sekolah Singchen sebelumnya, ketika rumor tersebut menyebar, segera mengetahui kejayaan sekolah Singchen seribu tahun yang lalu. Untuk sesaat, mata mereka dipenuhi kegembiraan dan rasa ingin tahu. Sekolah Singchen, bisakah mereka menunjukkan kekuatan mereka yang luar biasa dan menunjukkan sikap yang kuat lagi? Tampaknya turnamen Grand Sek kali ini semakin menarik. Adapun sekte yang memiliki dendam terhadap sekolah Singchen, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Setelah menyerahkan perintah Beladiri Suci kepada wali, sekolah Singchen menjadi salah satu sekte yang akan berpartisipasi dalam turnamen sekte besar kali ini. Saat mereka kembali ke sekolah Singchen, Suyuan dan penjaga kiri sangat bersemangat. Pertarungan pertama sejak kembalinya sekolah Singchen telah dimulai, dan mereka bertarung dengan indah. Selanjutnya, terserah, Wang Chen dan anak-anak muda lainnya untuk tampil, bukan Ketika persaingan untuk Ordo Beladiri Suci menjadi semakin ketat, semakin banyak orang yang kembali. Setelah setengah hari, sepertiga perintah Beladiri Suci telah menemukan pemiliknya. Sehari kemudian, dua pertiga orang kembali. Akhirnya, setelah dua hari, 20 ribu perintah Beladiri Suci telah menemukan pemiliknya. Pada titik ini, 20 ribu sekte yang dapat berpartisipasi dalam turnamen sekte besar semuanya telah muncul. Tidak mengherankan, semua sekte besar telah memperoleh perintah Beladiri Suci. Tidak mengherankan, kekuatan campuran yang datang untuk menangkap ikan di perairan yang bermasalah semuanya tersingkir. Dalam babak ini saja, lebih dari 100 ribu sekte telah dilenyapkan, dan hanya tersisa 20 ribu sekte. Tingkat eliminasi ini sangat mengerikan. Di perbatasan utara, selain sekolah Singchen, tidak mengherankan jika klan api mengamuk juga telah mengikuti turnamen sekte besar. Bagaimanapun, mereka memiliki dua seniman Beladiri Suci, terutama Patriark Bulu Abadi, yang kekuatannya telah mencapai tingkat artis Beladiri Suci tingkat menengah. Ini memberi mereka kekuatan mutlak. Selain klan api mengamuk, ada juga Istana Awan Ungu. Istana Awan Ungu sekali lagi menunjukkan sisi kuatnya, layak disebut sebagai sekte paling misterius. Sayangnya, klan Yuehua telah kehilangan kesempatan untuk memasuki babak selanjutnya. Ini karena hanya satu dari leluhur mereka yang berhasil memasuki alam Kiankun. Sayangnya, dia kembali dengan cedera serius, dan tidak memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan Ordo Beladiri Suci. Perintah Beladiri Suci kembali, 20 ribu sekte dan anggotanya, besiaplah untuk memasuki alam Kiankun. Ketika semua Ordo Beladiri Suci kembali, turnamen sekte besar yang sebenarnya dimulai. 20 ribu sekte, 145 ribu 300 orang bersiap memasuki alam Kiankun dan terlibat dalam pertempuran paling intens, sehingga sekte mereka dapat mencapai hasil yang baik. 1088 Setiap kali turnamen sekte besar diadakan, 100 sekte teratas di seluruh benua Tian Suan akan diberi peringkat, dan 1000 sekte teratas akan diberi peringkat. Dan saat ini, turnamen telah resmi dimulai. Saat wali mengumumkan dimulainya kompetisi pemeringkatan, semua sekte yang telah memperoleh token Beladiri Suci sebelumnya langsung menerima token. Itu adalah token Giyok Putih Bersih, yang merupakan bukti untuk memasuki dunia Kiankun, dan juga simbol identitas seseorang. Pertarungan di dunia Kiankun terutama akan diperjuangkan demi mendapatkan token. 145 ribu 300 orang akan berjuang demi kejayaan terakhir. Pertarungan untuk mendapatkan token akan didasarkan pada sekte. 20 ribu sekte, 20 ribu token. Setiap anggota sekte yang memiliki 20 token akan dapat memasuki level turnamen berikutnya. Dengan cara ini, paling banyak seribu sekte dapat memasuki wilayah tersebut. Ini akan menjadi seribu sekte teratas di benua Tianxuan. Ada pun sekte yang kehilangan tokennya. Maaf, mereka tidak dapat berpartisipasi dalam turnamen sekte besar ini. Oleh karena itu, persaingan menjadi sangat ketat. Pada saat ini, keuntungan dari token Beladiri Suci ditunjukkan. Token Beladiri Suci kelas 1 bisa mengizinkan 10 orang memasuki dunia Kiankun, sementara token Beladiri Suci kelas 3 hanya bisa mengizinkan 7 orang memasuki dunia Kiankun. 10 orang melawan 7 orang, dalam situasi di mana kekuatan mereka sama, keuntungannya terbukti dengan sendirinya. Dapat dikatakan bahwa aturan-aturan ini saling terkait. Bisa dibayangkan betapa ketatnya persaingan seperti itu. Oleh karena itu, kematian tidak bisa dihindari. Tentu saja, untuk menghindari kematian semaksimal mungkin, di turnamen ini, setiap orang memiliki jimat teleportasi ajaib. Dalam situasi bahaya mutlak, jika seseorang menghancurkan jimat itu, mereka akan diteleportasi kembali ke alun-alun dalam waktu 3 detik. Tentu saja, jika mereka melakukannya, itu juga berarti mereka kehilangan kesempatan dan kualifikasi untuk terus berpartisipasi dalam turnamen. Dunia Kiankun terbuka, turnamen dimulai. Saat Wang Chen memahami aturan turnamen, suara penjaga terdengar lagi. Saat suara penjaga turun, dari 20 ribu sekte yang berpartisipasi dalam turnamen final, 145.300 orang bergegas menuju dunia Kiankun pada saat yang bersamaan. Kali ini, giliran Wang Chen yang bertarung. Kali ini, sekolah Xingchen telah mengirimkan 8 orang. Selain Wang Chen, ada dua pemuda berprestasi dari sekolah Xingchen yang ikut bersamanya. Keduanya berusia sekitar 25 atau 26 tahun, yang berada dalam rentang usia 30 sebagaimana ditentukan oleh turnamen. Kekuatan mereka telah mencapai tingkat yang mengerikan. Bisa dibilang keduanya sudah dibina sebagai penerus sejak masih muda. Sekolah Xingchen telah mencurahkan sumber daya yang tak ada habisnya kepada mereka berdua, memberi mereka lingkungan kultifasi terbaik. Sumber dayanya bahkan sebanding dengan sumber daya budidaya murid inti dari beberapa klan besar. Dalam keadaan seperti itu, keduanya sudah lama melangkah ke level Grandmaster. Yang lebih tua berusia 26 atau 27 tahun pada akhir bulan dan memiliki kekuatan leluhur agung peringkat 4. Yang lebih muda, yang berusia 23 atau 24 tahun pada akhir bulan, juga merupakan prajurit hebat peringkat 4. Selain itu, Wang Chen adalah prajurit suci. Formasi ketiga orang dari sekolah Xingchen ini bisa dibilang mewah. Selain tiga pemain utama tersebut, sekolah Xingchen juga mengirimkan lima orang lainnya. Di antara mereka, Kuangren dan Yang Sa juga terpilih, yang mengejutkan Wang Chen. Benar sekali, Kuangren juga adalah Yang Sa. Sekarang, dengan dukungan penuh dari keluarga Wang selama beberapa tahun terakhir, ditambah dengan bakat luar biasa mereka, terutama efek dari warisan keluarga Kuangren, keduanya telah mencapai level prajurit Kaisar Kesempurnaan Agung. Kuangren bisa masuk ke jajaran prajurit Kaisar Kesempurnaan Agung kapan saja. Tiga orang lainnya dikirim oleh kantor pusat sekolah Xingchen. Ketiganya berusia 28 atau 29 tahun, dan kekuatan mereka berada di antara prajurit Kaisar Kesempurnaan Agung peringkat 1 dan 2. Lagi pula, barisan sekte bintang yang terdiri dari 1 seniman bela diri suci, 2 grandmaster tingkat menengah, 3 grandmaster pemula, dan 2 seniman bela diri Kaisar Kesempurna berhasil membuat sekte bintang tidak kalah dengan sekte menengah atas manapun. Apalagi dengan keberadaan prajurit suci seperti Wang Chen, barisan sekolah Xingchen bahkan mumpuni untuk bersaing dengan sekte-sekte teratas. Seratus teratas bukanlah mimpi. Meskipun Kuangren dan Yang Sa sedikit lebih lemah, prajurit suci seperti Wang Chen sudah lebih dari cukup untuk menebusnya. Seorang prajurit suci adalah generasi muda yang paling unggul. Melihat seluruh generasi muda di benua Tian Suan, selain Yosin Yan, akan sulit menemukan pasangan yang cocok untuknya. Tentu saja, Yosin Yan tidak akan berpartisipasi dalam turnamen sekte, jadi Wang Chen jelas merupakan pembangkit tenaga listrik papan atas. Hal ini membuat sekolah Xingchen merasa percaya diri. Keretakan ruang waktu terbuka lagi, dan jalan menuju alam Qiangkun muncul lagi di hadapan semua orang. Setelah pengumuman dari penjaga tersebut, ratusan ribu orang langsung menyerbu ke alam Qiangkun. Pemandangannya bisa dikatakan luar biasa dan sensasional. Ayo pergi juga! Wang Chen berkata dengan suara rendah sambil memimpin tujuh orang dari sekolah Xingchen. Begitu dia selesai berbicara, kelompok delapan orang itu dengan cepat memasuki alam Qiangkun. Ini adalah dunia yang sepenuhnya mandiri, dan tidak ada yang bisa merasakan perbedaan apapun. Gunung yang luas, sungai yang besar, pegunungan yang hijau, air yang jernih, kicauan burung, dan harumnya bunga. Sejauh mata memandang, tak ada habisnya. Wang Chen dan kelompoknya muncul di lembah yang tidak diketahui. Ini benar-benar berbeda dari tempat di mana para tetua sekte bertarung demi token bela diri suci. Jelas bahwa 20 ribu anggota sekte yang telah memasuki alam semesta telah dipisahkan jika tidak ada kecelakaan, untuk menghindari pertempuran skala besar segera setelah mereka memasuki alam semesta. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kuangren buru-buru bertanya pada Wang Chen setelah mengamati situasi sekitarnya. Di saat yang sama, yang lain juga melihat ke arah Wang Chen. Ini termasuk dua orang jenius yang dikenal sebagai bintang kembar sekolah Sing Chen. Mereka seharusnya menjadi penerus sekolah Sing Chen, namun kemunculan Wang Chen telah membayangi mereka. Namun, setelah menghabiskan dua hari bersama, mereka sudah yakin. Kekuatan Wang Chen membuat mereka tidak lagi merasa tidak puas. Sekarang, sekolah Sing Chen bisa dikatakan bersatu. Ayo keluar dari lembah dulu. Merasakan tatapan semua orang, Wang Chen berkata setelah merenung sejenak. Fu Zhang, pergilah dulu dan amati situasinya dalam jarak seratus mil. Jika Anda menemukan musuh, segera kembali dan beri tahu kami. Kami harus mendapatkan token yang cukup dalam waktu sesingkat mungkin. Cobalah untuk menghindari sekte teratas. Lalu, Wang Chen memandang seorang pria kurus di sampingnya. Ini adalah kekuatan Grandmaster Warrior tahap kedua, yang berusia 28 tahun. Kekuatan tempurnya mungkin tidak kuat. Namun, ada satu aspek yang membuat orang tidak bisa tidak mengaguminya, dan itu adalah kecepatannya. Dia memiliki kecepatan mutlak. Faktanya, kecepatannya tidak kalah dengan Grandmaster Warrior tingkat tinggi. Apalagi kemampuan sembunyi-sembunyinya luar biasa. Dia adalah orang yang paling cocok untuk bertugas mengamati situasi dalam jarak seratus mil. Meskipun kekuatan roh primordial Wang Chen sekarang cukup kuat untuk menutupi puluhan mil dari rumah. Namun, yang dapat diamati oleh roh primordial adalah keberadaan seorang seniman bela diri. Tidaklah akurat untuk menilai kekuatan seorang seniman bela diri. Sekarang bukan waktunya untuk benar-benar mempertaruhkan nyawa mereka. Oleh karena itu, mereka tidak perlu bersaing dengan sekte teratas. Itu hanya akan menguntungkan pertarungan antara dua kerang. Itu adalah konsensus semua orang. Saat ini, yang harus mereka lakukan adalah melenyapkan yang lemah dan mendapatkan token dengan cara yang paling sederhana. Tidak masalah. Mendengar kata-kata Wang Chen, kapten setuju tanpa ragu-ragu. Saat berikutnya, sosoknya melintas, dan dia berlari ke depan. Adapun Wang Chen dan yang lainnya, mereka masih melepaskan roh primordial mereka untuk menempuh jarak 10 mil, mengamati setiap gerakan. Pertempuran telah dimulai saat ini. Bukan hanya Wang Chen dan yang lainnya. Pada saat ini, di banyak tempat di dunia Kiankun, hampir semua sekte telah mengambil keputusan yang sama. Setelah mengamati daerah sekitar, mereka mulai mencari mangsa milik mereka. Turnamen besar sekte besar akhirnya dimulai. Setelah meninggalkan lembah, dataran luas muncul di depan Wang Chen dan yang lainnya. Angin sejuk bertiup lembut, dan mereka bisa melihat siluet manusia. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Wang Chen dan yang lainnya melihat sesosok tubuh berlari ke arah mereka dari jauh. Fu Zhang lah yang keluar untuk menyelidiki situasinya. Ada tiga sekte seratus mil di depan. Di antara mereka, ada dua sekte tingkat menengah dan satu sekte tingkat ketiga. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menghilangkannya. Fu Zhang buru-buru berkata ketika dia tiba di depan sekelompok orang. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, dua sekte tingkat menengah masing-masing memiliki empat prajurit Grandmaster dan lima prajurit Grandmaster. Kita bisa menjatuhkannya. Sulit baginya untuk menentukan kekuatan seorang Grandmaster Warrior, tapi dia punya gambaran kasarnya. Semua orang di aula sangat gembira saat mendengar kata-kata Kapten. Mangsa milik mereka akhirnya muncul. Waktu berburu mereka akhirnya tiba. Tiga sekte. Jika tidak terjadi hal luar biasa, mereka akan memiliki tiga token lagi. Ayo pergi. Tanpa ragu, Wang Chen segera mengambil keputusan. Mereka tidak akan melepaskan ketiga token ini. Menyingkirkan musuh mereka sesegera mungkin dan mendapatkan token yang cukup adalah cara yang harus dilakukan. Di bawah pimpinan Wang Chen, kelompok itu segera melakukan perjalanan puluhan mil jauhnya dalam sekejap mata. Mereka melihat lawan pertama mereka. Sebuah sekte tingkat menengah. Empat prajurit Grandmaster dan empat kaisar bela diri tingkat sembilan. Dengan kekuatan seperti itu, Wang Chen dan yang lainnya tentu saja tidak menganggapnya serius. Membunuh. Tanpa ragu, Wang Chen mengambil keputusan untuk menyerang. Astaga. Begitu suara Wang Chen turun, sekolah Singchen segera melancarkan serangan mereka. Satu Marsial Sage, dua Grandmaster Warrior tingkat menengah, tiga Grandmaster Warrior pemula, dan dua kaisar bela diri sempurna. Bagaimana barisan seperti itu tidak bisa mengalahkan sekte ini? Itu tidak mungkin. Siapa kamu? Melihat Wang Chen dan yang lainnya tiba-tiba muncul dan menyerang mereka, wajah delapan orang dari kekuatan ini langsung berubah dan mereka menjadi gugup. Pemimpin kelompok itu berteriak dengan marah. Serahkan tokennya. Sosok Wang Chen melintas, dan dia langsung menerkam kotak pertama dan berteriak dengan suara yang dalam. Bertarung. Melihat tidak ada ruang untuk negosiasi dari Wang Chen dan yang lainnya, pemimpin itu tahu bahwa keadaan menjadi semakin merepotkan. Tanpa ragu, dia dengan cepat meneriaki orang-orang di belakangnya. Saat ini, mereka hanya bisa bertarung. Wang Chen dan sekolah Sing Chen menyambut lawan pertama mereka di kompetisi besar sekte. Seribu delapan puluh sembilan. Haha, kita akan mendapatkan token pertama kita. Iya, kelompok anak-anak ini lumayan. Mereka telah menemukan lawan yang layak. Pada saat ini, di alun-alun keluarga Zan, orang-orang dari sekte bintang dengan cepat menemukan jejak Wang Chen dan yang lainnya saat mereka menyaksikan pemandangan di kehampaan. Melihat Wang Chen dan yang lainnya hendak bertarung, Su Yuan dan para tetua sangat bersemangat. Mereka sangat percaya pada Wang Chen. Pada saat ini, mereka hampir bisa melihat adegan Wang Chen mendapatkan token pertamanya. Sejak awal, mereka telah mengirimkan orang untuk mengamati situasi. Ini cukup membuktikan bahwa Wang Chen sangat berhati-hati. Hal ini membuat mereka yang khawatir Wang Chen akan meremehkan lawannya karena kekuatannya menghela nafas lega. Bagaimanapun, meskipun Wang Chen memiliki kekuatan seorang Marsial Saint. Harimau berjongkok dan naga tersembunyi ada di mana-mana di turnamen antar sekte. Terutama di tempat suci dan sekte-sekte besar, tidak ada kekurangan orang jenius. Setiap kali turnamen antar sekte diadakan, akan muncul para jenius yang mengejutkan. Apapun bisa terjadi. Jika mereka lengah, kemungkinan besar mereka akan menderita kerugian besar. Hanya dengan berhati-hati barulah sebuah kapal dapat bertahan selama 10 ribu tahun. Sekarang, penampilan Wang Chen membuat mereka rileks. Melihat kelompok lawan yang mereka cari, para tetua mengungkapkan sedikit senyuman. Itu adalah sekte Saint Martial Order kelas 2. Sekte semacam ini jelas bukan sekte teratas. Lagi pula, sekte-sekte teratas tidak akan repot-repot memperjuangkan token bela diri suci kelas 2. Bagi mereka, ini merupakan penghinaan. 100 token bela diri suci kelas 1 disiapkan secara khusus untuk sekte-sekte teratas ini. Oleh karena itu, dapat dikatakan dengan berani bahwa sekte bintang tidak akan berada dalam bahaya ketika menghadapi sekte. yang telah memperoleh token bela diri suci kelas 2 atau kelas 3. Bahkan jika terjadi kecelakaan, sekolah Xingchen akan dapat melarikan diri. Paling-paling, mereka tidak akan mampu mengalahkan musuh. Saat ini, mata Su Yuan tertuju pada gambar di langit. Dia sedang menunggu pertempuran pertama setelah sekolah Xingchen kembali. Di dalam dunia Qiangkun, sementara Su Yuan dan yang lainnya menonton dari luar, Wang Chen dan yang lainnya sudah mulai bertarung. Langkah Dewa Angin Melihat pihak lain mulai melawan, mata Wang Chen berbinar dingin. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Ini bukan waktunya untuk ragu-ragu. Di alam semesta, ada lebih dari 100 ribu ahli. Orang-orang ini adalah yang terbaik dari generasi muda di benua langit yang mendalam. Di sisi ini, selain rekan sekte, sisanya adalah musuh mereka. Jika Wang Chen berbelas kasihan kepada musuhnya saat ini, dia akan kejam terhadap dirinya sendiri. Besar kemungkinan akan ada korban jiwa. Terlebih lagi, pertempuran di sini kemungkinan besar akan menarik perhatian sekte lain di sekitarnya. Akan merepotkan jika mereka dikepung. Meskipun kekuatan sekolah Xingchen saat ini tidak buruk, Wang Chen tidak akan mengambil risiko. Melangkah keluar dengan langkah dewa angin, tangan Wang Chen berubah menjadi telapak tangan dan disodorkan keluar. Pa-pa-pa. Serangkaian ledakan dahsyat terdengar di udara, menyebabkan telinga semua orang berdenging. Di saat yang sama, cetakan tangan besar mengembun dari udara tipis dan meledak ke arah musuh di sisi berlawanan. Sangat kuat, merasakan sidik jari Wang Chen, ekspresi orang-orang di seberang berubah drastis. Saat berikutnya, mereka buru-buru memblokirnya. Enyahlah. Mereka menolak dengan enggan. Boom-boom-boom. Suara ledakan terdengar tak henti-hentinya. Deng-deng-deng. Di bawah sidik jari kuat Wang Chen, tujuh orang di sisi berlawanan langsung terpaksa mundur. Kita harus tahu bahwa Wang Chen memiliki kekuatan Saint Martial Artis. Pada saat ini, Wang Chen merasakan bahwa di antara empat Grandmaster, hanya satu yang merupakan Grandmaster tingkat menengah, sedangkan tiga lainnya adalah Grandmaster tingkat rendah. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana mereka bisa menahan serangan Wang Chen? Puci. Darah berceceran, dan orang-orang ini langsung menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Astaga. Astaga. Saat orang-orang ini terpaksa mundur, Fu Chang, Kuang Ren, dan orang lain di belakang Wang Chen telah melancarkan serangan mereka. Serangan kuat itu menekan orang-orang ini dalam sekejap. Kami kalah. Kami benar-benar kalah. Dalam bahaya yang akan segera terjadi, wajah pemimpin itu sedikit pucat saat dia berpikir sendiri dengan sedikit kengganan. Puci. Dalam sekejap mata, rekan lainnya terluka, dan darah berceceran di mana-mana. Ini membuatnya merasa semakin tidak berdaya. Sebelumnya, mereka selalu berpikir bahwa sekte mereka cukup bagus dan sangat kuat. Namun saat ini mereka menyadari bahwa langit sangat luas dan bumi sangat luas. Ada banyak pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka adalah katak di dasar sumur. Pada saat ini, mereka sepenuhnya memahami perbedaan kekuatan antara mereka dan turnamen sekte. Ini adalah pembangkit tenaga listrik yang sesungguhnya. Kami kalah. Kami mengaku kalah. Akhirnya, setelah menyadari kebenarannya, pria yang memimpin berteriak dengan getir. Setelah mendengar kata-kata pemimpinnya, Kuang Ren dan yang lainnya menghentikan serangan mereka dan mengepung kelompok di tengah. Ini tanda kita. Kita kalah. Sambil tersenyum masam, pria itu melemparkan token itu ke Wang Chen dan berkata. Kalian berasal dari sekte mana? Segera setelah itu, dia bertanya, tidak mau menyerah. Mereka tidak mungkin tidak tahu kepada siapa mereka kalah, bukan? Sekolah Sing Chen. Wang Chen berkata dengan tenang sambil menyimpan token itu. Sekolah Sing Chen. Jejak keterkejutan muncul di mata pemimpin itu ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen. Sesaat kemudian, ekspresinya menjadi rumit. Sekte nomor satu dari seribu tahun yang lalu, sekte yang telah mengalami kemunduran selama seribu tahun, sekte yang menghilang tanpa jejak, sekte di perbatasan utara. Kami benar-benar kalah darimu. Sekolah Sing Chen, sepertinya terlalu banyak orang yang meremehkanmu. Pria itu menghela nafas. Jelas sekali, dia tahu tentang keberadaan sekolah Sing Chen. Saya berharap dapat melihat Anda semua berjalan sampai akhir. Setelah menghela nafas, pria itu menatap Wang Chen dalam-dalam, lalu menoleh ke murid lain di sampingnya. Ayo kembali. Begitu dia mengatakan itu, dia menghancurkan segelnya. Dalam sekejap mata, kekuatan robek muncul dan orang-orang ini menghilang di hadapan Wang Chen dan yang lainnya. Mereka telah tersingkir. Wang Chen dan yang lainnya, sebaliknya, menerima sebuah token. Hahaha, sudah kubilang anak-anak ini tidak akan mendapat masalah. Bagus sangat bagus. Melalui gambar yang ditampilkan di kehampaan, Su Yuan dan anggota sekte bintang langsung tertawa gembira saat melihat adegan ini. Kabarnya sangat baik dengan kemenangan di pertarungan pertama. Sekarang, mereka menantikan pertempuran lebih lanjut. Beberapa orang senang, sementara yang lain sedih. Kelompok Wang Chen telah menang, tetapi para murid sekolah Sing Chen sangat bersemangat. Namun, ada juga orang yang menghela nafas dan depresi. Orang-orang ini secara alami adalah anggota sekte yang telah dikalahkan, termasuk orang-orang dari sekte yang dikalahkan oleh kelompok Wang Chen. Beberapa sosok melintas melalui formasi susunan di platform tinggi alun-alun. Orang-orang yang kala ini menghancurkan segel mereka dan kembali ke alun-alun. Ada yang terluka, ada yang tewas. Awal dari kompetisi besar akan menjadi badai berdarah. Gunung salju terbang. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat ke arah menghilangnya orang-orang ini. Itu benar, mereka baru saja mengalahkan Flying Snow Mountain, sebuah sekte di Dongjiang. Empat ahli bela diri sekte muda. Tim seperti itu sudah cukup untuk menjadikan mereka sekte kelas satu di Beijing. Namun, di Dongjiang, mereka hanya dapat dianggap sebagai sekte menengah ke atas. Mereka masih belum cukup untuk menjadi sekte kelas satu. Sepertinya Dongjiang tidak lemah. Ayo pergi. Target selanjutnya. Wang Chen berkata kepada Fu Zhang sambil mengumpulkan pikirannya. Kemenangan pertempuran pertama membuat semua orang sangat bersemangat saat ini. Dengan tanda di tangan mereka, semangat semua orang semakin melonjak. Di bawah kepemimpinan Fu Zhang, mereka dengan cepat menemukan lawan kedua mereka. Ini adalah kekuatan kelas tiga yang disebutkan Fu Zhang. Dua ahli bela diri sekte dan lima ahli bela diri kaisar. Bagaimana barisan seperti itu bisa menghentikan kelompok Wang Chen? Hanya dalam satu putaran, mereka semua terluka parah dan tidak punya pilihan selain menyerahkan token mereka, sehingga sekolah Sing Chen mendapatkan token kedua. Setelah menyaksikan orang-orang ini menghilang, kelompok Wang Chen dengan cepat menuju ke arah tim ketiga. Pertarungan berturut-turut telah meningkatkan kepercayaan diri kelompok Wang Chen. Setengah jam kemudian, di bawah pimpinan Fu Zhang, kelompok Wang Chen menemukan lokasi tim ketiga. Yang mengejutkan Wang Chen, mereka melihat pertempuran sengit ketika mereka tiba. Bukankah salah satu dari mereka adalah tim yang dicari oleh kelompok Wang Chen? Di sisi lain, itu adalah sekte yang tidak lemah juga. Kedua sekte yang berimbang saat ini sedang terlibat dalam pertempuran sengit. Bilahnya menyala, energi asal sejati melesat ke segala arah, gelombang udara melonjak, dan suara ledakan terdengar tak henti-hentinya. Bos, hehehe, sepertinya kita akan mendapat tawaran. Pria gila, yang berdiri di samping Wang Chen, melontarkan senyuman sedih. Benar sekali, mereka beruntung. Jika tidak ada yang salah, mereka akan mendapatkan dua token. Ini seperti seorang nelayan yang memperoleh keuntungan dari pertarungan antara dua kerang. Pada saat yang sama, kelompok Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Memang benar, alam kian kun dipenuhi dengan bahaya. Terutama dalam pertarungan seperti ini, jika mereka tidak bisa menyelesaikannya dengan cepat, belalang sembah akan mengintai jangkrik, tidak menyadari oriole di belakang. Pada saat ini, semakin jelas mengapa sekte yang benar-benar kuat atau sekte dengan kekuatan serupa tidak mau bertarung terlalu dini. Hal itu untuk mencegah terjadinya situasi seperti itu. Tunggu. Wang Chen hanya mengucapkan sepatah kata pun sebagai respons terhadap tatapan semua orang. Fu Zhang, lanjutkan pencarian dalam radius 100 mil. Serahkan sisi ini pada kami. Wang Chen berkata kepada Fu Zhang pada saat bersamaan. Pertarungan di sini pasti tidak akan terlalu intens. Pada saat kedua sekte hampir selesai bertempur, sebagian besar kekuatan mereka sudah habis. Ketika saatnya tiba, kelompok Wang Chen tidak perlu membuang banyak usaha sama sekali. Yang perlu dilakukan Wang Chen hanyalah menunggu dan memilih saat yang tepat untuk menyerang. Dalam keadaan seperti itu, dia bisa membebaskan dirinya untuk menyelidiki lokasi sekte lain. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, Fu Zhang menganggup dan pergi dengan cepat tanpa suara. Sementara itu, Wang Chen melepaskan roh primordialnya untuk mengamati situasi dalam radius 10 mil sebagai persiapan menghadapi kemungkinan bahaya. Karena dia mengincar kedua mangsa ini, tidak ada yang bisa merebutnya. 1090. Saat pertempuran berlanjut di dunia Qian Kun, semakin banyak orang yang kembali ke alun-alun keluarga Zan, dan semakin banyak orang tewas di dunia Qian Kun. Untuk sesaat, seluruh alun-alun berada dalam kekacauan. Terengah-engah keterkejutan memenuhi udara. Ada sorakan dan desahan. Singkatnya, suasananya sangat tegang. Tentu saja, ini tidak termasuk sekte yang kuat. Mereka telah mendapat tempat di ribuan teratas, karena mereka memiliki kekuatan untuk melakukannya. Misalnya, sekolah Xin Chen. Mereka sangat santai sekarang. Faktanya, mereka sangat bersemangat. Wah ha ha ha, anak-anak ini lumayan. He he, aku akan mendapat dua token lagi. Su Yuan sangat bersemangat saat dia menyaksikan pemandangan di layar dalam kehampaan. Karena, kelompok Wang Chen telah memesan dua token ini. Di dunia Qian Kun. Boom-boom-boom. Suara pertempuran terdengar tanpa henti. Akhirnya, di tengah pertarungan yang sengit, satu pihak meraih kemenangan dengan cara yang menyedihkan. Dua sekte dengan medali bela diri suci kelas 2 di tangan mereka bertarung. Satu pihak dikalahkan, dua tewas, tiga luka berat, dan tiga luka ringan. Mereka tidak berdaya untuk melawan. Sisi lain, meskipun menang, kehilangan satu orang, dua orang terluka parah, dan tidak ada yang terluka ringan. Dan sisi ini adalah target ketiga yang diincar oleh kelompok Wang Chen. Di antara lawan mereka, ada empat artis bela diri zong, dua artis bela diri kekaisaran sempurna, dan dua artis bela diri kekaisaran tingkat tinggi. Mereka dianggap sebagai kekuatan tingkat menengah, dan tidak mudah untuk menjatuhkan mereka. Dengan kekuatan lima artis bela diri zong, mereka dianggap lumayan di antara pasukan tingkat menengah. Faktanya, mereka memiliki peluang besar untuk masuk ribuan teratas. Sayangnya, mereka bertemu dengan kelompok Wang Chen. Pergi. Saat pertempuran berakhir, pemenang menerima token, dan yang kalah kembali ke alun-alun klansan. Wang Chen berteriak dan berlari keluar seperti embusan angin. Dia tidak memilih metode terbaik untuk serangan diam-diam, ledakan lampu hijau. Karena Wang Chen tidak ingin ini menarik perhatian kekuatan lain. Ledakan lampu hijau memang agak terlalu mengejutkan. Terlebih lagi, dengan kekuatan Wang Chen saat ini, ledakan cahaya cian yang telah dia kental bahkan mungkin akan melenyapkan seluruh pasukan musuh setelah dilepaskan. Ini bukan yang diinginkan Wang Chen. Meskipun mereka adalah musuh, namun dia tidak sampai pada titik di mana dia harus membunuh mereka. Dalam sebuah pertempuran, Wang Chen yakin bahwa dia bisa mengalahkan orang-orang ini. Di antara lima pejuang hebat, ada dua pejuang besar tingkat menengah dan tiga pejuang besar tingkat awal. Kekuatan semacam ini tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Wang Chen. Faktanya, dia, sebagai saint martial artis, akan mampu melawannya. Desir-desir. Suara yang menusuk udara terdengar saat telapak tangan Wang Chen tiba-tiba menamparkan ke arah mereka. Tidak baik, ada musuh. Kemunculan Wang Chen yang tiba-tiba mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka baru saja melalui pertarungan yang luar biasa dan mendapatkan token dengan susah payah. Mereka baru saja menghela nafas lega ketika mereka yang baru saja menghela nafas lega ternyata menjadi sasaran musuh. Mereka tidak menyadarinya sama sekali. Pertarungan barusan membuat mereka tidak mungkin memperhatikan hal-hal ini. Oleh karena itu, saat menghadapi serangan mendadak tersebut, ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka langsung panik. Boom-boom-boom. Serangkaian suara gemuruh terdengar. Dalam sekejap mata, beberapa orang yang lengah dikirim terbang oleh Wang Chen. Tidak bagus, itu adalah saint martial artis. Ya Tuhan, itu adalah saint martial artis. Sekolah Singchen, Wang Chen dari sekolah Singchen, itu pasti dia. Setelah dikirim terbang, orang-orang ini langsung merasakan kekuatan Wang Chen, dan wajah mereka langsung berubah pucat. Serahkan tokennya. Kalau tidak, mati. Setelah mengirim beberapa orang terbang, Wang Chen mendengus dingin dan berteriak dengan acuh-ta'acuh. Senjata Yuan Power terbentuk di tangannya, dan mata Wang Chen dingin. Saat ini, dia sangat tenang. Orang-orang yang terluka para ini sama sekali bukan tandingannya. Mendengar perkataan Wang Chen, orang-orang ini terdiam. Mereka tidak pernah menyangka bahwa inilah hasilnya. Mereka terlalu ceroboh, bahkan terlalu ceroboh. Mereka seharusnya tidak memilih lawan yang kuat untuk diserang sekarang. Ini adalah buah pahit dari tindakan mereka sendiri. Tidak heran, tidak heran para tetua sekte menyuruh mereka untuk berhati-hati, untuk maju selangkah demi selangkah. Pada akhirnya, mereka tetap gagal. Kita harus tahu bahwa dalam turnamen sekte terakhir, lembah swantian mereka menduduki peringkat seribu sekte teratas, dan pada akhirnya, mereka bahkan masuk 500 teratas, di posisi 499. Tapi sekarang, mereka sebenarnya, bahkan tidak bisa masuk dalam seribu teratas. Memikirkan hal ini, ekspresi mereka terus berubah. Tentu saja ada sedikit keberuntungan di turnamen terakhir. Tapi tidak peduli apa, mereka masih memiliki kekuatan untuk masuk ke dalam seribu sekte teratas. Tapi sekarang, hati orang-orang ini menjadi berat. Kali ini, keluar dari peringkat seribu teratas bukan hanya kehilangan reputasi, tetapi juga kerugian yang lebih besar bagi benua Tian Suan. Sumber daya yang diberikan, diberikan kondisi yang murah hati, diberikan. Singkatnya, selain reputasi, seribu sekte teratas juga bisa memperoleh banyak manfaat nyata. Jika tidak, mengapa semua orang begitu putus asa? Serahkan, atau mati. Melihat orang-orang ini terdiam, Wang Chen mendengus tidak sabar. Karena dia merasakan ada gelombang energi yang datang ke arah ini lebih dari 10 mil jauhnya. Sangat kuat, sangat kuat, benar-benar kekuatan kelas satu. Meskipun dia tidak bisa menentukan kekuatan pihak lain dengan roh primordialnya. Tapi dia tidak tahu apakah itu sengaja untuk dipamerkan, gelombang energi ini melepaskan auranya tanpa penyembunyian apapun. Wang Chen dapat merasakan bahwa itu sangat kuat, bukan hanya satu. Jika mereka bertarung, Wang Chen akan baik-baik saja. Tapi Kuang Ren dan yang lainnya akan berada dalam bahaya. Ini hanya babak penyisihan awal, dan Wang Chen belum ingin melawan orang-orang ini. Jadi, dia mendesak orang-orang ini. Kami kalah. Melihat Wang Chen dan beberapa ahli di sekitarnya, pria yang memimpin berkata dengan getir. Artis bela diri suci. Bagaimana mereka bisa melawan ketika mereka terluka parah? Jika hanya ada satu seniman bela diri suci, mungkin mereka masih bisa melawan dan menunda Wang Chen, menggunakan metode pengorbanan untuk membiarkan seseorang melarikan diri dengan token tersebut, dan menemukan kesempatan untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Ini mungkin sulit, tapi setidaknya mereka bisa mempertahankan peluang mereka. Tapi sekarang, selain Wang Chen, ada juga beberapa ahli dari sekolah Xingchen. Hal ini membuat mereka kehilangan keinginan untuk melawan. Setelah menyerahkan dua token, orang-orang ini menatap Wang Chen dalam-dalam, menghancurkan jimat Giok, dan meninggalkan dunia Kiankun. Impian mereka akan berakhir di sini. Sekte mereka berhenti di sini. Adapun Wang Chen dan yang lainnya, mereka berhasil mendapatkan dua token lagi. Ayo pergi, tinggalkan tempat ini. Setelah mendapatkan token tersebut, Wang Chen dengan cepat membuat keputusan. Benar sekali, pada saat ini, sudah tidak cocok lagi bagi mereka untuk tinggal. Sekte yang datang pasti sangat kuat, dan mereka tidak bisa tinggal di sini. Sekarang bukan waktunya untuk bertarung. Sehubungan dengan perintah Wang Chen, wajah semua orang berubah serius. Di tempat kejadian, dua prajurit hebat peringkat empat, yang berada di urutan kedua setelah Wang Chen, juga merasakan aura ini. Itu adalah kekuatan kelas satu. Mereka semua melakukan ini, melepaskan energi untuk memberitahu semua orang bahwa mereka akan datang, sehingga tidak perlu bertengkar. Gu Yue, yang berada di samping Wang Chen, berkata, Gu Yue adalah prajurit hebat peringkat empat yang lebih tua, dan dia jelas memiliki pemahaman yang lebih baik tentang aspek ini, menjelaskan kepada Wang Chen. Di saat yang sama, ekspresinya serius. Jelas sekali, ini bukan waktunya bertarung dengan orang-orang ini. Kita tidak perlu meninggalkan tempat ini. Penatua Wang, lepaskan aura Anda dan beritahu mereka tentang keberadaan Anda. Aura prajurit suci sudah cukup untuk mencegah mereka mendekat ke sini. Setelah merenung sejenak, Gu Yue melanjutkan. Mendengar kata-kata Gu Yue, Wang Chen mengangkat alisnya, menunjukkan sedikit keterkejutan. Yah, itu benar. Ini sebenarnya adalah aturan tidak tertulis antara kekuatan yang kuat. Bagaimana sekte-sekte besar itu mau bertarung begitu cepat dalam kompetisi sekte seperti itu. Oleh karena itu, mereka pada dasarnya membatasi ruang mereka sendiri untuk mengepung dan membunuh. Yang perlu mereka lakukan hanyalah 20 token. Oleh karena itu, pengepungan dan penindasan seperti itu muncul. Setiap kekuatan yang kuat akan menggambarkan suatu area, melepaskan auranya, dan membiarkan kekuatan kuat di sekitarnya mengetahui keberadaan mereka, untuk menghindari pertempuran yang tidak perlu. Selama kita punya cukup kekuatan, mereka tidak akan mendekat. Daerah ini adalah daerah kita. Gu Yue menjelaskan kepada Wang Chen. Seperti ini, apakah Anda tidak takut menakuti lawan? Alis Wang Chen berkerut erat saat dia bertanya dengan ragu. Melakukan hal ini dapat memberitahu mereka yang memiliki kekuatan serupa bahwa mereka ada, dan menghindari pertempuran antar pembangkit tenaga listrik. Tapi, dengan melakukan ini, bukankah itu setara dengan mengumumkan keberadaan mereka, dan membiarkan kekuatan yang kekuatannya lebih rendah dari mereka melarikan diri? Melarikan diri? Hehehe, bagaimana cara melarikan diri? Areanya telah dibatasi, kemanapun mereka melarikan diri, akan selalu ada lawan. Tanpa kekuatan absolut, melarikan diri juga tidak ada gunanya. Terlebih lagi, mungkinkah pasukan top ini bahkan tidak dapat mengumpulkan 20 token? Kata Gu Yue acuh tak acuh. Wang Chen sedikit mengangguk. Iya, dengan kekuatan mutlak, apa yang mereka khawatirkan? Setelah melarikan diri dari area ini, masih ada kekuatan kuat di area berikutnya. Ketika kekuatan terkuat di wilayah berikutnya memperoleh cukup token, mereka akan pergi. Pada saat itu, wilayah ini akan diambil alih dengan sangat cepat. Dengan cara ini, dengan kekuatan absolut, apakah mereka masih takut tidak dapat mengumpulkan cukup token? Memikirkan hal ini, Wang Chen mengangguk dan dengan cepat melepaskan auranya. Pada saat yang sama, Wang Chen secara akurat mengendalikan auranya dalam jarak tertentu. Dengan kekuatannya yang kuat, cukup baginya untuk hanya memberitahu orang-orang itu. Benar saja, saat Wang Chen melepaskan auranya, energi yang bergerak ke arah mereka tiba-tiba berhenti bergerak. Hahaha, jadi sudah digambarkan. Kalau begitu, sekte batas surgawi kita akan mencari tempat lain. Transmisi suara samar-samar dikirimkan ke Wang Chen. Segera, hal itu didengar oleh Wang Chen. Setelah merasakan kekuatan Wang Chen, orang-orang dari kekuatan itu mengiriminya transmisi suara. Wang Chen terkejut mendengar transmisi seperti itu dari jarak lebih dari 10 km. Ini jelas merupakan kekuatan leluhur agung tingkat tinggi. Sekte batas surgawi, sekte nomor satu di Provinsi Barbarian, salah satu dari 10 sekte teratas di sembilan prefektur. Benar-benar menakutkan. Di sekte sebesar itu, ada banyak talenta, dan mereka tidak kalah dengan enam klan besar. Tanpa diduga, dia hampir bertemu seseorang dari sekte batas surgawi. Jantung Wang Chen berdetak kencang. Memang benar, dia harus berhati-hati saat berada di alam Kian Kun. Terima kasih telah menonton.